Ini tapi ngomongnya gini-gini, nah itu yang kita kritik si penulisnya itu sendiri. Atau kurang jelas maksudnya apa, tujuannya apa kurang jelas. Nah itu kita mengkritik dari segi penulisnya, bukan laporan penelitian yang dilaporkan di bataan itu, tapi penulis itu sendiri. Baik, kemudian anotasi yang disebut dengan indikatif. Model anotasi ini tidak menekankan informasi aktual dari argumentasi itu sendiri. Sebaliknya informasi yang dimuat adalah tentang permasalahan atau isu apa saja yang dibahas dalam literatur. Jadi kadang hal ini meliputi penggunaan judul-judul bab. Jadi yang ditekankan di sini adalah argumentasi yang sebenarnya dikemukakan oleh seorang penulis itu tidak begitu ditekankan. Mereka menekankan informasi tentang permasalahan atau isu yang dibahas dalam literatur. Jadi isu-isu dari literatur itu sendiri yang dibahas. Misalnya isunya tentang kurikulum, berarti yang dibahas tentang kurikulum. Jadi tidak ada argumentasi yang tidak menitiberalkan pada argumentasi tentang kurikulum. Tapi ya kurikulum itu seperti apa, terus misalnya jenis kurikulumnya apa saja, terus bagaimana menyampaikan kepada guru sebagai pelaksana daripada kurikulum itu di lapangan. Kemudian kalau penggunaan judul-judul bab berarti misalnya buku mereka menyebutkan bab-bab tertentu misalnya yang menjadi penekanan mereka dalam anotasi mereka. Kemudian anotasi kritis atau evaluatif. Ini yang saya pikir paling umum buat orang yang benar-benar akan meneliti. Karena bagaimana kita meneliti kalau tidak ada kritisnya atau evaluatifnya di situ. Jadi anotasi jenis ini tidak hanya meringkas, tapi juga mengevaluasi sumber bacaan atau penulis secara kritis. Misalnya masalah bias atau kekurangan bukti atau data, tujuan penelitiannya apa, mungkin kurang jelas. Terus bagaimana suatu penelitian atau artikel bermanfaat atau tidak untuk bidang studi atau pembaca tertentu. Jadi boleh-boleh saja ketika membuat anotasi yang jenis ini, kita mengatakan bahwa literatur ini sebenarnya cukup bagus sebagai bahan bacaan tentang pengetahuan saya tentang teori ini, walaupun saya tidak akan memakai konsep ini dari teori ini. Jadi misalkan satu teori dia ada beberapa konsep. Misalkan ada lima konsep. Jadi ada lima konsep dari teori, misalnya teorinya vokal itu ada power relation, governmentality, subjektivity, care of the self, technology of the self, kolaboratif, kolaboratif work. Nah mungkin penelitian saya, saya cuma menggunakan tiga konsep. Dua konsep yang dibahas ini saya tidak pakai. Berarti saya akan bilang ya Foucault atau kepengarang si A ini secara dia memaparkan kelima konsep power. Tetapi untuk saya hanya tiga yang saya pakai, saya bisa pakai sehubungan dengan penelitian saya. Jadi walaupun tidak semua konsep yang dipaparkan dalam artikel ini bermanfaat buat saya, tapi untuk ketiganya, ketiga konsep dari yang dipaparkan itu sangat bermanfaat untuk penelitian saya. Sehingga kita mengatakan satu sisi itu kurang penting, tapi sisi lain sangat penting. Itu bisa kita tulisnya seperti itu. Atau misalnya literatur ini walaupun konsep-konsep yang didiskusikan tidak saya pakai, tetapi mungkin saya bisa belas, mungkin cara menganalisis datanya mungkin saya merasa itu penting buat penelitian saya. Jadi dalam satu literatur itu kan tidak semua yang kita cari ada di situ. Dari satu buku, belum tentu semua bab itu berhubungan dengan topik penelitian. Paling mungkin satu bab saja. Dari sekitar 20 bab, mungkin satu yang berhubungan dengan penelitian saya. Saya bisa bilang bahwa isinya bagus sekali. Dia mendiskusikan berbagai macam topik dalam 20 bab itu. Tetapi hanya satu bab yang menurut saya itu sangat bagus. Karena berhubungan dengan topik penelitian saya, terutama pada rancangan penelitian. Atau terutama pada konsep tentang ini. Seperti itu. Kemudian yang lainnya. Jadi ini kita menunjukkan bagaimana suatu artikel atau penelitian dilaporkan dalam sumber bacaan itu berhubungan atau tidak dengan penelitian kita sendiri. Kemudian bagaimana materi atau isi daripada bacaan itu bermanfaat atau membantu penelitian kita. Itu bisa macam-macam. Bisa dari teori, rancangan penelitian, metodologi penelitian, sampel, teknik pengambilan data, macam. Banyak sekali yang bisa digali. Banyak sekali yang bisa dibicarakan sebenarnya untuk jenis anotasi kritis ini. Yang berikut, anotasi kombinasi. Di sini anotasi jenis ini merupakan penggabungan antara elemen-elemen dari semua jenis anotasi tadi. Pada dasarnya tipe anotasi ini merupakan ringkasan dan penjelasan, terus ada sedikit evaluasi. Kemudian, jadi tadi mungkin saya akan tunjukkan dulu modelnya. Nanti kita kembali ke konten itu sendiri. Jadi saya tunjukkan dulu. Jadi saya akan tunjukkan dulu. Semua lihat skrin yang baru, APA Examples. Di sini saya sengaja menampilkan asli bahasa Inggrisnya dan terjemahannya. Kalau misalnya terjemahannya saya kurang menarik, mohon dimaafkan. Oke, mari kita lihat. Jadi ini karena saya pikir jalur rempakan menggunakan APA. Ini saya ambil dari situs University of North Carolina. Itu dia mengkhususkan untuk contoh dari jenis-jenis anotasi tadi. Dengan menggunakan APA, contoh APA, pakai referensi APA. Di sini kita lihat dari atas. Jadi ini yang informatif anotatif bibliografi. Di sini kita lihat, di sitasi itu, di sini kena panjang. Jadi disusun dua baris. Di sini juga dipakai double space. Kemudian penulisannya seperti ini. Jadi ada spasi satu, dua, tiga, empat. Kemudian baris kedua. Jadi spasinya agak ketengah empat kali. Baru dimasukkan baris keduanya di sini. Kemudian isinya, untuk anotasinya, dia sekitar dua spasi dari baris pertama. Di sini masuk ke sini, dua spasi. Kemudian di sini hanya ada satu paragraf saja. Dan terdiri dari satu kalimat, dua kalimat, terus tiga, empat. Jadi empat kalimat, tapi kalimatnya cukup kompleks. Kemudian jumlah katanya ada 111 kata. Kita lihat, terjemahan saya juga saya, otomatis saya tidak bisa menerjemahkan ini. Kan aslinya seperti itu, saya biarkan saja. Untuk formatnya, posisinya saya samakan. Kemudian saya terjemahkan ini. Mungkin bisa dibaca secara sepintas. Jadi kembali lagi tadi, namanya informative annotative bibliography. Informatif. Jadi seperti ini. Informatif saja. Biar bisa dibaca dulu. Lanjut, mak. Ke bawah. Scroll. Sip. Jadi di taraf ini belum ada kritik ya, baru informasi saja ya. Betul. Sekedar informasi saja. Dan jumlah katanya, kalau saya bandingkan kalau di Inggrisnya kan 111. Kalau di Indonesia, 129. Ini mungkin karena yang begini, kadang kita meng-Indonesiakan itu kalau tidak cukup dengan hanya satu kata ya. Mungkin kita perlu ada kata tambahan untuk mempertegas maksudnya apa gitu. Jadi di situ. Tapi tidak beda jauh jumlah katanya. 111 sama 129. Kita maju ya. Yang berikutnya adalah indicative annotative bibliography. Jadi ini aslinya. Di sini kita lihat cuma satu baris referensi. Kemudian spasinya 4 spasi. Spasi keempat. Setelah baris ini. Oke. Terus di sini juga cuma satu paragraf. Dan hanya 87 jumlah katanya. Dan di sini saya terjemahkannya seperti ini. Posisinya tetap sama. Ketukan keempat. Oke. Posisinya tetap sama. Terima kasih. Ya, lanjut. Di sini, mungkin ada komen sedikit di sini ya, kalau dilihat ini ya. Buku ini merupakan sumber yang tepat untuk perdebatan sosial dari politik sayap kiri. Jadi, ada saran ya. Ada saran sedikit, tapi tidak banyak. Cuma satu saja sarannya. Jadi, secara umum saja. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya, critical and evaluative. Oke, kita lihat aslinya ini, malah tiga baris. Kemudian, anotasinya ada di sini. Terus, jumlah katanya 102 kata. Oke, terus ini bahasa Indonesia-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, di sini ada sedikit ya. Di sini, bagian ini. bagaimana? Nah, tadi kalau menurut Mbak Siti, sisi kami itu ada di model yang seperti ini ya? Siti evaluatif ini? Belum, coba kita lihat. Ada lagi di bawah sana. Apa kita lihat dulu ya, Bu? Kita lihat dulu semuanya. Untuk ada gambarannya atau gimana? Ini masih ada sampai kombinasi teleskop. Mulai lanjut-lanjut dulu. Nah, di sini, misalkan di sini, mana tadi ya? Yang ini tadi, ini mulai ada komen, tapi ya sedikit banget. Kemudian, di bagian sini, ini juga hampir mirip sih. Menarik, tetapi kurang berhasil. Jadi, di kalimat terakhir yang dia menulis secara kritisnya. Tapi ya cuma segitu aja. Jadi, cuma satu kalimat gitu aja. Kemudian, kombinasinya. Ini sedikit sekali juga. Cuma dua kalimat. Dan ini ada 83 kata. Kita lihat terjemahannya. 60, maaf. Kurang spasif. Ya, ini seperti ini aja. Jadi, komennya sedikit. Kemudian, berikutnya, teleskopik. Ini malah hanya 28 kata. Divided by individual author, review the review between it. Cuma segitu aja. Tapi katanya, jangan menganggap remah justru ini juga tidak gampang menulisnya. Katanya seperti itu. Ini meneliti antara 2020 dan 1961. Itu aja. Jadi, saya lihat dari yang saya gali-gali ini. Saya kok menemukan jumlah katanya cuma 27. Jadi, sejauh ini minimum kata yang saya baru lihat adalah 27. Kemudian, ini sebenarnya terakhir ini adalah, saya masukkan di sini, karena ini model. Ini evaluasi yang kritik tadi. Jadi, dia agak panjang. Ini dari APA 7 yang terbaru, yang dari Purdue University. Yang mungkin referensinya juga dipakai oleh jalur rempah. Jadi, saya mencoba mengambilnya dari sana. Dan di sini, posisinya sepat ini sama. Kemudian ini, di sini kelihatan lebih panjang. Jadi, ada dua paragraf dan jumlah katanya 147. Kita lihat, apa sudah dibaca bagian ini? Ya, lanjut. Evaluasinya di bawah ya, di alinia berikutnya ya. Sebaliknya studi, blablabla ya itu. Jadi, ini memberikan di sini. Tapi, jumlah kata ini, ini APA 7 yang kami juga pakai kononnya ya. Yang akan kami menangkan. Cuman, kami itu jumlahnya lebih banyak. Apa tidak masalah jumlah katanya? Nah, itu kalau kita melihat dari sampel yang ada, memang agak beda jauh ya, Bu. Jadi, yang misalnya dari jalur rempah ini menginginkan penulisnya menulis sekitar 400-500 kata. Nah, saya juga bertanya-tanya sebenarnya, apakah itu kepanjangan? Ataukah memang itu yang diminta berdasarkan alasan tertentu? Nah, itu juga sama tanya kan sebenarnya, Bu Sasti? Alasannya, alasannya administrasi. Nanti bisa kami sepakati lagi nanti dengan teman-teman. Email gimana nih? Halo, email, dak. Where are you? I'm here. Mbak Jajah, silahkan. Nah, itu dia. Waktu itu, memang saya juga sering baca bibliografi beranotasi, memang tidak terlalu panjang. Biasanya kalau untuk studi pustaka, kita langsung aja cari bibliografi beranotasi, jadi kita udah langsung dapat gambaran-gambaran buku. Yang untuk kita itu kemarin memang cepat ada perdebatan juga, bukan semata-mata administrasi sih, Bu Sasti. Karena kita kan ingin dapat gambaran yang lebih banyak dari hasil penelitian. Karena saya ini kan penelitiannya lebih banyak ke manuskrip, Bu Siti. Jadi, bahannya itu kadang-kadang banyak. banyak dan menurut kami itu penting semua. Karena kan puno, misalnya di dalam salah satu, misalnya ada memang nanti yang jadi fokus kami itu masalah pengobatan. Nah, dalam satu buku, itu semuanya kelihatan satu, kata kuncinya itu tidak bisa dipilih. Jadi, banyak sekali yang penting. Jadi, nah gambaran itu ingin kami sajikan di bagian, kalau tidak salah kemarin kami sih secara diskusi saja dengan Bu Imel dan Bu Luani, kita bagi tiga, tiga poin. Mungkin yang di Ibu katakan itu yang kombinasi ya. Jadi, bagian pertama itu ringkasan. Ringkasannya itu, Bu, kenapa kami minta 500 itu? Ringkasan itu jangan terlalu pendek, sehingga kita mendapat gambaran juga dari buku itu. Kemudian yang bagian kedua itu evaluasinya. Kami memfokuskan juga pada bagian evaluasi. Jadi, dari buku itu, apa sih yang bisa kita kritisi? Nah, yang bagian ketiga itu, yang itu tadi saya nyata, kalau menurut saya, karena kita perdagangan rempah ini ada beberapa poin juga yang kita mau lihat, itu di bagian tiga itu, kontribusinya terhadap penelitian kita seperti apa? Sehingga waktu itu diputuskan 500 saja. Ya, karena biar gambarannya itu lebih cepat gitu loh, Bu. Terutama yang tadi itu. Karena kan kalau sesuatu yang kuno-kuno itu, kayaknya kok, masalahnya banyak banget kalau tidak tertampung. Karena nanti kan kita nggak bisa lagi baca ke buku aslinya. Kita lihat dari hasil bacaan teman-teman ini, apa yang bisa kita rekonstruksi perjalanan dari bacaan teman-teman. Kemarin itu yang kami bersama, 500 itu. Kalau memang, apakah menyalahi standar? Kalau kita, hasil penelitian kita kan, kalau kita penelitian di disertasi itu bagian studi pustaka atau bagian landasan teori, kita kadang-kadang juga kan banyak juga tuh berserita. Nah, di buku kadang-kadang bisa satu-satuh halaman, bisa itu. Apakah itu bisa kita ambil sebagai kekhasan dalam anotatif bibliografi kita ini? Iya, dan waktu itu dibenarkan oleh dosen kita ya, di UI ya. Mungkin gini ya Bu, mungkin rujukan yang dipakai oleh dosennya di UI mungkin beda dari rujukan yang saya pakai, mungkin bisa saja. Tapi saya memahami latar belakang dari apa yang disampaikan Bu Mujiza tadi, bahwa terutama teks-teks kuno, teks-teks tentang rempahnya, dianggap teks kuno ya Bu ya? Iya, teks-teks kuno ya lah, yang abad-abad 18, anak 17. Mungkin, kalau melihat dari hal seperti itu, bisa diterima Bu ya, dalam arti bahwa, mungkin di grup ini, komunitas ini, menganggap, kenapa kita butuh lebih, karena memang untuk memahami teks-teks kuno ini kan nggak gampang. Terus kita minta agak lebih dong informasinya, biar terasa lebih oke lah, lebih ngerti banyak lah tentang ini gitu ya. Nah, kita lihat kembali, tujuan kita menulis ini buat apa? Sekedar dibaca, atau nanti kita pakai buat menulis proposal, atau menulis makalah, atau menulis apa? Nah, kalau hubungannya nanti, kita pakai untuk ide ini, saya akan ngambil, untuk membuat tulisan saya, nggak akan mungkin saya akan menulis begitu banyaknya. Saya akan mengambil yang, misalnya ya, kasih contoh, misalnya ini, mungkin saya mengambil bagian ini, untuk di, di caplo gitu, terus ditaruh di, bagian mana di artikel saya. Misalnya saya menulis tentang, di bagian literatur saya, saya ingin mengambil ide dari sini, ini yang saya akan, saya sudah saya tulis ini, saya tinggal copy and paste, masukkan ke bagian, bab mana di, misalnya proposal saya, yang harus saya masukkan. Jadi, kita disarankan, boleh mengambil, boleh menulis satu kalimat, atau dua kalimat, dari pengarang yang kita baca, untuk mendukung apa yang kita sampaikan, dalam tulisan kita. Nah, itu tergantung kita pribadi sih, seberapa banyak ide yang kita pakai, tetapi sarannya adalah, harus ada keseimbangan, seimbangan antara kita sebagai peneliti, untuk menulis bagian literatur kita misalnya, dengan berapa banyak yang kita ambil dari pengarang yang lain. Nah, kita kenal dengan voice, author's voice, author's voice itu kita, sama, jadi, sorry, writer's voice, kita sendiri sebagai penulisnya, kemudian ada author's voice, yaitu adalah suara, atau pernyataan dari literatur, kemudian participant's voice, pernyataan daripada peserta penelitian, participant penelitian, jadi ada tiga. Jadi, dalam tulisan kita itu, tidak boleh terlalu banyak, harus ada balansnya, ada keseimbangannya, bahwa, tidak boleh terlalu banyak, mengambil, voice-nya, dari pengarang, dari sumber bacaan kita baca. Tidak boleh juga, terlalu banyak, mengungkapkan voice kita sendiri, sebagai writer. Karena, kalau begitu, kita cuma ngomong-ngomong doang dong, nggak pakai, nggak pakai dukungan, dukungan dari literatur dong, kalau cuma baca, penul pengarangnya doang, berarti, suaramu mana? suaramu kok nggak ada, kok cuma, si A bilang begini, si B bilang begini, si C bilang begini, suaramu dong, suaramu mana? Itu yang sering terjadi, kompilasi, kompilasi, apa, kutipan ya Bu ya? Benar, benar, itu kendalian kebanyakan. Jadi, kita, jadi, saran saya, kalau menurut dari, dari hakikat, daripada, kenapa kok bisa sampai 500, ya itu, saya tidak bisa menjudge bahwa, tidak menjustifikasi bahwa itu, tepat apa tidak, kembali ke kebutuhan daripada, ke umumitas jalur empat sendiri. Tapi, saran saya, ketika menulis, kalaupun nanti, adanya 500, jangan diambil semua, 500 itu ke dalam tulisan kita, karena, kebanyakan suara, literatur yang ngomong. atau literatur, ya itu. Jadi, mungkin dijadikan bahan bacaan, untuk pribadi, atau, dalam, dalam, ngurup kita sendiri, tetapi, ketika menulis, di, di, kira-kira, seberapa banyak yang saya pakai, gitu. Seberapa banyak yang saya pakai, nah itu kembali ke, individu masing-masing, seberapa banyak yang dipakai, supaya, selalu berpatokan pada, keseimbangan antara suara kita, sebagai penulis, suara literatur, dan suara peserta penelitian. Tapi, suara daripada, partisipan dari penelitian ini, akan muncul, ketika kita membahas, metodologi penelitian. Tapi, kalau misalnya, jalur rempah, yang saya pikir, itu lebih tekstual ya Bu, Tekstual. Jadi, tidak berhubungan dengan orang, tapi tekst kan Bu, ya. Kalau nggak salah. Ketika membahas itu, di bagian analisisnya, ya, berarti suara, kebanyakan suara, suara kita, dan juga suara literatur, karena, teks ini tidak berbicara. Kita, kita yang membicarakan tentang teks ini, ya. Boleh, dikit lagi Bu? Ya, boleh. Jadi, dari, sebetulnya begini, kalau, kalau menurut saya, ya, kami kan baru mau mulai bergerak nih, Pak Bu, baru studi pustaka. Jadi, menurut saya, jadi, nanti, kalau kita membuat, apa, bibliografi beronotasi tentang, studi rempah ini, apa, penelusuran rempah ini, menurut saya, kita bisa, dua manfaat Bu. Satu, memang tujuannya untuk penelitian kita sendiri, karena kita kan nanti, mungkin nanti, berkaitan juga dengan yang tadi Ibu sampaikan, bahwa tema itu juga penting. Kami itu di, di penelitian, di penelitian rempah, nih, nanti ada, ada empat tema Bu. Jadi, tema yang, teksnya itu, teks bahasa, yang satu teksnya, teks sastra modern, sastra cetak, teksnya ada teks sastralisan, ada teksnya manuskrip. Itu menurut saya, tema itu juga penting, nanti di dalam bibliografi beronotasi. kita ambil empat tema itu, kita bagi tema itu, kemudian, tema itu terserah nanti, apakah mau tadi, mau kronologis, atau mau abjad. Nah, tetapi, tadi, jadi, kalau kita bikin bibliografi beronotasi ini lengkap, karena anggotanya kebetulan banyak, dan bisa, bisa mengeksplor banyak, banyak bahan, jadi, nanti kita punya dua Bu, sebetulnya. Jadi, satu informasi, khusus kita punya, kita bisa menerbitkan bibliografi beronotasi tentang rempah, sebagai informasi, bukan hanya untuk kita, di tim peneliti, di grup rempah, tetapi, juga, kita punya, bisa juga, itu kita jadikan basis, untuk analitis hasil bacaan kita, untuk penelitian kita sendiri. Jadi, menurut saya, bisa dua, dari anotasi bibliografi yang kita bikin itu, seperti tadi, kalau misalnya, kita mau ke perpustakaan, mau lihat, mana sih tema-tema penelitian, tadi Ibu bilang tentang parenting, gitu ya. Oh, ini ada nih, bibliografi, oh, ini ternyata di tim oleh, dibuat oleh tim peneliti jalur rempah, ada khusus bibliografi beranotasi tentang jalur rempah, itu sangat membantu, dan bukan hanya untuk kepentingan kita. Jadi, itu menurut saya, kita sudah bisa, punya dua manfaat, dari bibliografi yang beranotasi itu. Kalau kita, pilihannya, kalau kita bikin terlalu ringkas, seperti yang tadi misalnya, anggaplah 150, untuk kepentingan kita nanti, agak sulit menggalinya, gitu. Kemarin kan, meskipun, sudah disepakat, sebelum, sebelum dapat ilmu dari Ibu. Jadi, ada bagian pertama itu, ringkasan. Ringkasan itu tentu, kita melihat, di ringkas itu, ya apa yang ada di dalam buku itu, yang penting-penting, termasuk metodenya mungkin, terus, apa bahannya apa, ininya apa. Terus, yang kedua itu, evaluasinya. Jadi, kita sudah bikin juga, di paragraf kedua itu, tentang, apa, pembacaan kritis kita, atas teksnya. Adalah, itu yang penting. Unsur penting, apa yang disajikan, dari bacaan kita itu, kontribusinya, dalam penelitian, jalur rempah. Itu yang, yang kemarin, tiga poin itu, kami, kami dikhusus, dari yang kombinasi itu. yang saya, saya merasa, bahagia juga, bahwa kita punya, dua produk nanti, yang bisa kita, ya betul sekali. Geografi beranotasi, yang kita kerjakan. Benar, benar, ya betul Bu. Saya bisa melihat, nanti ada penerbitan, buku khusus, geografi beranotasi, di jalur rempah ya Bu ya. Sama, berguna buat, apa, kalau individunya sendiri, atau grupnya membuat penelitian, sudah ada bahannya. Tinggal dipoles lagi, dalam bentuk literatur reviewnya. Baik. Nah, kalau setelah saya menggali literatur, itu ternyata memang dibilang, normalnya, biasanya, umumnya itu, sekitar 300. 300. 300. Jadi, ya, 300 sama 400, nggak begitu jauh sih. Tapi kalau sama 500, sejauhan ya Bu. Pak Siti, ada pertanyaan nih, dari Ferdi. Silahkan Ferdi. Ferdi ya. Silahkan. Ya. Ya, bentar Bu. Jadi, pertanyaan saya, sebenarnya saya sudah ketik, Pak. Oke, ya. Untuk penelitian dengan objek materialnya buku, khususnya sastra cetak modern, apakah harus dimasukkan ke bibliografi beranotasi? Atau statusnya itu sama, seperti bahasa dalam linguistik, atau hewan dalam biologi? Karena kejadiannya gini, Pak. Waktu saya mencoba membuat bibliografi beranotasi, kebetulan yang saya sudah baca, itu objek material saya. Nah, waktu mencoba melakukan evaluasi kritisnya, saya bingung. Bukannya penelitian saya nanti, bakal melakukan evaluasi kritis. Kalau sudah muncul di bibliografinya, berarti penelitian saya selesai dong. Oh. Oke, oke, oke. Terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Gini. Sini harus dipahami bahwa, sebenarnya kita kan tujuannya membuat, di bibliografi kan, buat akan membantu kita untuk membuat penelitian, kan? Untuk memperkuat, memperkuat permasalahan pelitian yang ingin kita, kita buat tadi, kita ingin teliti tadi. Sehingga, apakah di literatur ini, kita melihat misalnya, metodenya yang dipakai. Jadi hubungannya dengan perencanaan proposal saya nih. Jadi, oh metode yang dipakai ini, saya bisa pelajari dari sini. Ternyata metodenya untuk di tekstual analisisnya itu seperti ini. Oh, saya bisa pelajari dari sini. Jadi, harus dipahami, digarisbawahi, bahwa bibliografi beranotasi itu tidak membicarakan hasil penelitian. Karena kita belum mengadakan penelitian. Yang kita evaluasi adalah metode yang mereka pakai itu. Saya bilang tadi, kita bisa mengevaluasi secara kritis atau tidak tergantung berapa banyak daftar pustaka yang sudah kita baca. Berapa literatur yang sudah kita baca. Jadi, sebenarnya, itu baru tahap penelitian pustaka. Belum penelitian lapangan. Kalau di Mas Winci itu, tadi, apakah penelitiannya itu nanti di lapangan itu berhubungan dengan orang atau teks-teks? Teks juga, Bu. Sama, Bu. Jadi, yang kita bicarakan adalah masih di tahap proposal. Bukan tahap sudah di laporan penelitian. Itu harus dibedakan dulu. Jadi, yang kita baca literatur ini adalah untuk membantu kita untuk mempertegas, memperkuat problem statement kita, memperkuat masalah penelitian kita, bahwa, oh ya, ternyata masalah penelitian ini didukung oleh literatur, bahwa literatur mengatakan bahwa saya harus mengadakan penelitian ini untuk selanjutnya di bidang ini, karena ini masih kosong. Yang sudah dilakukan adalah A, B, C, tapi D, E, ini belum. Nah, oleh karena itu, karena kita berdasarkan problem statement kita ini, supaya didukung oleh literatur, itu kita mengambil yang dua yang disarankan oleh literatur tadi, untuk dikerjakan. Karena kalau tidak, penelitian kita tidak akan berkontribusi, karena literatur sudah penuh membahas tentang hal-hal seperti itu. Jadi, kadang kita harus fleksibel, bahwa apa yang menjadi permasalahan penelitian kita itu belum tentu literatur mengiakan, bisa saja bertolak belakang. Karena ada kasus murid saya dulu, saya sudah bantu proposalnya, ternyata dikirim ke sana, supervisornya bilang, maaf, topiknya bagus, tapi sudah banyak yang menulis tentang ini. Kamu harus baca ulang, baca lagi literatur yang banyak. Cari topik yang lain. Jadi, itu mengapa kita membuat bibliografi beranotasi ini, supaya kita mencari tahu apa yang masih kosong, yang harus kita penuhi, yang harus kita tambahkan, yang belum dilakukan. Jadi, menurut saya, karena tujuan bibliografi beranotasi itu, untuk melihat apa yang kosong di literatur, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan apa yang bagus yang kita pelajari dari penelitian sebelumnya. kira-kira, oh ternyata, karena, menurut saya, pengalaman saya, berbagai literatur yang saya baca itu, seringkali peneliti memberikan, kalau membaca kisah-kisah artikel mereka, menulis tentang bagaimana mereka mengumpulkan data, dengan berbagai macam masalah di lapangan, itu menjadikan input, menjadikan pelajaran untuk peneliti yang akan datang, bahwa kalau kamu mau meneliti tentang ini, hati-hati dengan, kalau ada kasus yang kamu ketemu di lapangan seperti ini, maka strategi Anda harus seperti ini. Kalau Anda temukan di lapangan seperti ini, saya kasih contoh. Waktu S3 saya, judul penelitian saya adalah, tentang, kompleksitas, pelaksanaan, penelitian tindakan berbasis kelas, di sekolah. Nah, dari kisahnya, sebuah tesis yang saya baca, dia mengatakan bahwa, jangan deh, kamu kalau meneliti di bidang ini, jangan sampai, memakai, jangan sampai, Anda meneliti, misalnya guru, terus Anda juga meneliti diri sendiri. Karena di kasusnya dia, dia meneliti, dirinya sendiri, ketika meneliti sekelompok guru, jadi penelitian di dalam penelitian, jadi saya sebagai peneliti, dan saya mau memperkenalkan, ini konsep, saya memperkenalkan tentang penelitian tindakan kelas, saya memperkenalkan konsep ini kepada sekelompok guru tiga orang. Nah, di sini dia melakukan kerjaan dobel, penelitian dobel, meneliti diri sendiri, tentang bagaimana dia, menyajikan konsep penelitian kepada, kelompok guru ini, tiga orang, kemudian dia juga membahas, bagaimana penelitian kelompok tiga orang ini, sehingga dia bilang, saya benar-benar chaotic, chaotic itu kayak, kaos ya, kayak, waduh, enggak ketahan deh, lelahnya, lelahnya itu meneliti dobel, meneliti dirinya sendiri, melakukan, memperkenalkan konsep penelitian kepada tiga orang guru ini, dan juga, dia mengevaluasi bagaimana, apa, proses membimbing guru ini, sampai selesai, kemudian dia juga harus membuat penelitian, bagaimana guru-guru ini memahami konsep dari dia, terus mengerjakan penelitian itu dalam, tiga, empat bulan, jadi, dia, di dalam tesisnya dia bilang, untuk penelitian yang akan datang, yang melakukan penelitian di bidang, penelitian tindakan kelas, jangan sampai memeran, berperan dobel, sebagai, apa, meneliti diri sendiri, dan meneliti orang lain, mendingan pilih salah satu, nah, saya memakai, itu, di, di, apa namanya saya, review saya, bahwa, mempelajari pengalaman si A ini, dalam tulis, penelitian dia, bahwa, kalau meneliti bidang ini, sebaiknya tidak, tidak melakukan, seperti ini, maka saya akan hanya meneliti guru, bukan saya, walaupun saya, tetap memperkenalkan, konsep penelitian lapangan, tapi, saya tidak akan meliti diri sendiri, tapi, hanya kepada guru itu sendiri, nah, di sini, saya, sebagai bibliografi, saya mengatakan bahwa, berpatokan dari pengalaman si A, saya tidak akan melakukan seperti ini, dan ini bagus sekali, untuk pelajaran buat saya, bahwa, saya tidak akan mengulangi, kesalahan yang sama, seperti itu, gitu, itu, itu salah satu, evaluasi kita, dari, teratur yang kita baca, jadi, ada pengalaman, pengalaman penulis sebelumnya, yang ditawarkan di situ, bahwa, nah, itu kita pelajari dari situ, dan kita pakai sebagai, evaluasi kritis kita, di dalam, biolografi beranotasi, jadi, jangan peranggapan bahwa, saya kan belum meneliti, kenapa saya sudah kritik, kritik itu bukan, mengkritik, penelitian kita, karena kita belum melakukan, kita hanya, harus dipikirkan juga, bahwa, tidak hanya mengkritik, tapi, mengkritik biasanya, yang kurang positifnya, misalnya, kekurangannya, tapi juga, dianjurkan, dianjurkan, bahwa, mengevaluasi itu, jangan hanya mengambil, segi, sudut negatifnya saja, tapi juga, harus ada sudut positifnya, sehingga, berimbang, gitu, kalau kita hanya menekankan, sudut negatifnya saja, kita dianggap, tidak fair, bagaimanapun juga, seorang peneliti, berkontribusi dong, masa, tidak ada kontribusi, sama sekali, untuk di bidang ilmunya dia, sejelek-jeleknya penelitian dia, ada kontribusinya, yang mungkin positif gitu, jadi, nah, disitu kita dituntut, kita mengevaluasi, literatur yang kita baca, dari, dua segi kan, jadi, mengevaluasi, positifnya, saya pelajari apa, yang negatifnya, negatifnya itu, kita juga mengevaluasi, penelitiannya dia, bisa juga tulisannya, sebagai penulisnya, jadi, kalau mengevaluasi, penulisannya dia, mungkin kita, mengevaluasi, penelitiannya dia dulu ya, mungkin, misalnya, saya mengkritik ini, teman yang sama, maksudnya, tesis yang tadi, yang saya baca ya, jadi, satu sisi, positif yang saya belajar dari dia, adalah, jangan sampai meneliti double, meneliti diri sendiri, dan guru yang saya, perkenalkan, penelitian tadi, penelitian tindakan kelas itu, itu yang positif saya belajar dari dia, yang negatifnya, dia juga menjelaskan bahwa, dia orang yang sama, namanya Susang, dengan penelitian yang sama, itu dia menceritakan bahwa, dia mengalami, penolakan dari, pihak sekolah, jadi dia mengalami, sekitar tiga sekolah, jadi tiga guru ini, masing-masing dari tiga sekolah, nah, dari sekolah A, dia diterima, boleh meneliti, gurunya, dari sekolah A, B, oke, boleh meneliti gurunya dari situ, C, dia ditolak, nah, dia ditolak, tidak boleh meneliti gurunya, nah, sebagai penelitikan, kita tidak memaksa, bahwa, kita tidak boleh memaksa, kita diizinkan untuk meneliti, komunitasnya dia, itu kan haknya dia, jadi, sebagai kepala sekolah, dia boleh menolak, boleh tidak, dan kita juga tidak memaksa, sebagai penelitikan, jadi, dia ditolak, nah, dia menceritakan bahwa, jadi, dia menceritakan, di bagian, metodologi penelitian, di mana dia menjelaskan bahwa, dalam proses, dalam proses pengambilan data, dia mengalami kesulitan, salah satunya adalah, dia ditolak oleh sekolah, dan di situ, saya mengevaluasinya sebagai, kenapa, kenapa sampai Anda ditolak, apakah Anda tidak menghubungi dia sebelumnya, sebelum ke sana, kan harus kita ngontak dulu dong, jadi, kelemahannya dia, mungkin dia tidak mengontak dulu sebelumnya, bahwa, apa boleh saya, mengadakan penelitian di situ, jadi, kepala sekolahnya, tahu bahwa, oh ya, saya menerima Anda, sebagai peneliti, di sekolah saya, dengan salah satu guru saya, saya mengkritiknya, bahwa, yang saya pelajari juga, dari dia, bahwa, kalau begitu, saya juga harus, harusnya, sebelum meneliti, saya harus juga, memberi surat penelitian, meminta, approval, meminta, persetujuan dari pihak sekolah, kalau saya boleh atau tidak, mengadakan penelitian di sekolah itu, kasus dia, dia ditolak, saya pikir, yang, yang juga, yang, itu adalah, dia tidak mengontak sekolah itu sebelumnya, jadi, tiba-tiba, kadangnya, sering terjadi di Indonesia juga, karena saya juga, ditodong juga pernah, ya, minta, tolong jawabin, apa, penelitian saya, ini, tiba-tiba kita diserang oleh seorang peneliti, tidak tahu dia itu, kuliahnya di mana, terus, dia, apa, ada surat penelitian apa, enggak, nah, tahu-tahu diserang, suruh jawab penelitian, itu kan, enggak etis sebenarnya, ya, karena, di dunia barat ini sangat-sangat-sangat ditekankan bahwa, itu sangat tidak etis, sehingga, kemungkinan saya melihat, dia kan, yang ini, yang literaturitasinya saya baca ini, dia orang Papua, Fiji, jadi, levelnya itu sama kayak kita di developing country, negara-negara berkembang, jadi, kita itu kadang menggampangkan bahwa, ah, enggak apa-apa, aku kenal orangnya, atau, enggak apa-apa, ke sana aja, apa, tanya tangga aja, enggak apa-apa, benadah, ada prosedur penelitian yang harus diikuti, nah, di barat itu, mesinnya biasanya sangat tetap, sehingga, saya pelajari yang negatif dari itu adalah, seharusnya, sebelum dia ke sana, ke sekolah itu, harus lebih dulu, mengirim surat, tentang, surat meminta persetujuan kepala sekolah, apakah boleh dia meneliti gurunya dia, atau enggak, gitu, jadi, itu yang negatif yang saya pelajari dari dia, jadi, sebenarnya, di tahapan bibliografi berenotasi ini, tata persiapan untuk meneliti, jadi, bukan sudah lapor penelitian, enggak, tahap persiapan untuk meneliti, jadi, kesiapan kita secara akademis, baik dari teori, maupun dari metodologi, dari sampel penelitian, dari, cara kita mengambil data, ngoleksi data, semuanya itu di tahapan, baru pada tahapan, kira-kira, membantu, Pak Winci, Pak Fitness, berarti, tidak harus dimasukkan dulu, objek material itu dulu, berarti lebih ke buku-buku teori, literatur-literatur yang mendukung, atau membantah teori kita, benar sekali, benar sekali, jadi, kita belum memasuk, kita tidak memasukkan, rencana penelitian kita di situ, kita hanya bilang, bahwa, misalnya, oh, karena, saya akan, penelitian saya berhubungan dengan teks, atau dokumen, sehingga, literatur ini kan, tentang dokumen, cara, misalnya, cara mengumpulkan data, dan menganalisis data, untuk penelitian yang berdasarkan teks, atau tekstual, base approach, maka, saya pelajari dari, oh, berarti kalau saya meneliti tentang, cara penelitiannya, cara mengambil datanya seperti apa, terus, bisa belajar, cara menganalisis datanya seperti apa, nah, saya belajar dari literatur ini, jadi, saya akan bilang, bahwa, literatur ini sangat bermanfaat, untuk, penelitian saya, karena, saya pelajari bagaimana, menganalisis, mengoleksi data, dan menganalisis data, yang berhubungan dengan teks, atau, dokumen, dokumen, dokumen penting, atau dokumen pemerintahan, misalnya, seperti itu, atau dokumen, apa saja, ya, sama-sama, mungkin nanti saya akan kasih, contoh yang lain, yang mungkin dari siswa saya dulu, jadi, itu, bagaimana mereka, karena di sini, ini, memang sangat sedikit, kritiknya, maksudnya, yang, yang, kritik, kritikan yang, anu, di sini saya lihat, cuma satu kalimat, gitu, tapi, yang dilakukan oleh, yang kita butuh, yang tugas dulu, yang saya pernah kasih ke murid, saya yang dulu, itu, itu malah, kritiknya itu lebih, agak lebih banyak, ya, saya coba tunjukkan, modelnya, yang kita bandingkan, dan itu dari Universitas Sydney, teknologi Sydney, coba ya, new share, ini, coba saya share, nah, ini, ini, kelihatan lebih banyak, tapi, ini, kalau termasuk, referensi itu, 263 kata, nah, kebetulan waktu itu, mereka, dianjurkan, untuk menulis, sekitar 4 bibliografi, nah, ini hasilnya di sini, kita lihat, ya, jadi, saya minta, mereka nulis, referensinya macam-macam, kalau di ini, kalau nggak salah, ini, kuantitatif ya, penelitian kuantitatif, nah, ini kita lihat, di paragraf pertama, itu, sekitar ini, lumayan banyak ya, 143 kata ya, jadi di sini, this is a report on a quantitative study, bla, 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 maaf saya, ini masih dalam bahasa Inggris, tapi saya ingin menunjukkan, bahwa, di paragraf satu ini, dia menyebutkan tujuan penelitian yang dilaporkan dalam artikel yang kuantitatif tadi ini, terus, di sini, teori yang dipakai oleh pengarang, kemudian, penemuan, penemuan daripada, hasil penemuan dari penelitiannya ini, ada sekitar 3 poin di sini, kemudian paragraf kedua, ini evaluasinya dia, jadi, this is a clearly presented, jadi, studi ini, disajikan secara jelas, ya, studi ini, disajikan secara jelas, dari segi teoritisnya, jadi, sangat bagus, kemudian, walaupun pengarang ini, Lawton, Lawton, Fomont, and Brass, mengenal, ya, keterbatas, walaupun mereka mengakui bahwa ada keterbatasan dalam sampel mereka, yang kelimat ini, tapi, mereka sebenarnya tidak memberitahukan, atau menyatakan bahwa, data mereka sebenarnya kurang valid, jadi, ini kasusnya saya tahu, jadi ini, they do not acknowledge the validity issue, serandung the self-report data, jadi, jadi, dari kelimat ini, walaupun light informant, bahasa ini, mereka mengakui keterbatasan partisipan mereka, tetapi mereka juga tidak memberitahukan, pembaca, kalau, apa, data mereka itu valid, apa enggak, karena, di tulisan ini, hasil penelitiannya ini, itu, ada kurangannya, dari, segi kevaliditasan datanya, adalah, peserta penelitian, hanya, oke, 145 kata, 145 peserta, untuk kuantitatif study itu sangat rendah, dan mereka memang mengakui di sini, bahwa untuk sebuah kuantitatif study, 145 orang itu sangat rendah, biasanya kan ratusan atau ribuan, 145, sudah mereka mengakui, benar, tapi bagian sini, kevaliditasan data itu, mereka yang ngomong, bahwa, hasilnya, oh ya, ternyata, dari hasil penelitian kami, kebanyakan, peserta penelitian mengatakan, bahwa, karena topiknya adalah, pendidikan dalam, rumah tangga, yang berbeda ras, karena ada, ada orang Amerika, ada, bercampur dengan Asia, atau Afrika, jadi kawin campur, jadi, permasalahan kawin campur ini, kan macam-macam, dari, tapi mereka ngambil fokus ke pendidikan, pendidikan ini, itu, karena dia kuantitatif, jadi pertanyaan cuma, yes, no, yes, no, yes, no, jadi, dia, kesimpulan mereka adalah, bahwa, kawin campur itu, antara orang Amerika, dan Asia, atau Afrika, itu bagus, nah, jadi, yang menulis ini, mengatakan, bahwa, belum tentu, dong, karena, yang mereka jawab, yes, no, itu, itu kan cuma, apa ya, self-report data itu, maksudnya, kalau orang ditanya tentang, hal pribadi, jawabannya pasti yang bagus-bagus, pasti, karena, karena sebagai individu, pasti, ingin yang baik, yang didengar itu, yang positif dong, walaupun negatifnya ada, tapi mereka ingin didengar, supaya, oh ya, kamu, misalnya, cara, di keluarga Anda itu, apakah Anda menerapkan, sistem demokratis, ya, saya tidak memaksa, anak saya untuk melakukan, mereka harus, cabrikan, kebebasan untuk memilih, oh ya, gitu, tapi kalau misalkan, apa benar, apa benar semuanya, apa, mengatakan, ya, bagus pendidikan, apa, atau pendidikan dalam rumah tangga, yang dari, multi-ras ini, emang benar-benar positif, itu dipertanyakan, karena, tidak ada, observasi di sini, kalau di observasi, bisa saja beda dari, kenyataan yang mereka bilang, iya di, kuantitatis tadi, tadi, dari, dari data yang, kuantitatis tadi, di SGS itu, belum tentu, sama dengan kenyataannya, mungkin kenyataannya, banyak masalah, dengan kasus-kasus, kayak perbedaan agama, itu banyak sekali, kasus, kita lihat di Indonesia, perkawinan campur, Hindu dan, Hindu Islam, kakutal, Kristen Islam, banyak sekali masalahnya, cuma, karena dibuat kuantitatis, karena itu bagus, padahal, belum tentu bagus, nah, ini yang, dievaluasi sama, yang menulis ini, gitu, nah, bagian terakhir, paragraf terakhir ini, di sini, disebutkan, bagaimana, topik, penelit, topik daripada, artikel tadi, bahan bacaan tadi, itu berhubungan dengan, topik penelitian dia sendiri, kemudian, untuk segi metodologi, metodologi itu, ini, jadi, untuk segi metodologi pun, dia mengatakan, untuk, segi metodologi, terutama, untuk survey, penelitian survey itu, itu, menurut dia, oh ya, jadi, has alerted me, ini maksudnya, membuat saya lebih sadar, jadi, penelitian ini, membuat, membuka kesadaran saya, bahwa, penelitian survey itu, metode penelitian, yang berdasarkan survey itu, memang punya masalah, tentang kevaliditasan data, gitu, nah, ini yang dia belajar dari, artikel ini, seperti itu, jadi, dia, jadi tahu, bahwa, kalau saya membuat penelitian, dengan, menggunakan, apa, pendekatan survey, saya juga harus tahu, kelemahan dari pendekatan survey, bahwa, validitas datanya, kevaliditas datanya, itu, diragukan, atau, dipertanyakan, seperti itu, karena memang, apa, penelitian kuantitatnya, memang seperti itu, dan kelemahannya, itu sering di situ, jadi, untuk dia, yang membaca, itu dia jadi, jadi lebih ngeh, bahwa, ya, kalau saya buat survey, berarti kelemahannya ini, nah, kalau gitu, apa yang saya pelajari dari sini, saya harus buat, mixed method dong, jadi, survey research, plus mixed method, cuma, ini dia kurang, nambahin, karena ini masih draft, jadi saya sarankan, ya, kalau itu saranmu apa, seharusnya ditambahin dengan, kalau nanti saya buat penelitian, di topik ini, kalau saya pakai survey, pendekatan survey, saya juga harus, pendekatan kualitatif, di mana saya bisa observasi, atau wawancara, orang tuanya, gitu, jadi, lebih, lebih bagus, di situ, baik, kira-kira, ngebantu Pak? Ya, saya izin sholat sebentar ya, mungkin teman-teman yang lain dulu, ada yang mau di, konsultasikan barangkali, sebelum nanti kita bisa melihat, salah satu, hasil, konsultasi bibliografi, dari teman-teman yang sudah, selesai ya, ya, oke, siapa dulu nih, yang lain sebelum ini, ada yang bertanya dulu, yang lain ada, ya, ini contoh lainnya disini, ada empat paragraf, saya boleh nanya, kalau untuk penelitian jalur rempah ini, kalau misalnya bidang saya yang sasai tradisi lisan, itu untuk menemukan riset-riset sebelumnya, yang jalur dari bidang tradisi lisan, yang membicarakan tema rempah, itu kan sangat sedikit sekali, bahkan ketika saya cari, dari luar misalnya, dari riset-riset luar, bidang tradisi lisan yang membicarakan rempah, ya paling ada, tapi nggak banyak juga, dan jadi selama ini saya akhirnya mencari penelitian sebelumnya, dari catatan-catatan perjalanan sejarawan yang traveler, traveler apa namanya, traveler, ah lupa saya namanya, nah dari catatan-catatan pelajaran yang notabene itu sebenarnya buku sejarah ya, buku sejarah, tapi rata-rata memang ada ditemukan, digambarkan bagaimana tradisi masyarakat dalam pengobatan, misalnya dalam, tapi memang tidak detil, karena itu kan bukan bagian dari yang fokus dia, jadi kebanyakan evaluasi yang saya berikan itu adalah, karena ini tidak difokuskan untuk tradisi lisan, dia tidak memberikan banyak urayan, tentang misalnya pengobatan yang misalnya yang dinyanyikan, atau yang dimantraina seperti itu, itu gimana Mbak, kalau memang masih sedikit sekali, atau bahkan mungkin bisa dibilang tidak ada, saya baru nemu satu dari buku Udentia, dan dalam artikel jurnal, dalam buku itu belum ada, jadi rata-rata ya gitu, masih sangat menjadi pelengkap dari sebuah buku-buku bidang lain gitu. Berarti malah bagus ya, jadi komennya bahwa sumber-sumber dari kisah perjalanan ini sangat terbatas, jadi apa namanya, jadi bisa komennya ke situ ya, jadi kekurangan daripada literatur dalam topik ini adalah, bahwa sangat sedikit sekali literatur yang mengupas tentang kisah-kisah perjalanan, perjalanan yang berhubungan. Jadi misalnya memang yang sangat sedikit sekali, memang yang memfokuskan pada pendokumentasian, atau pengurayan tentang tradisi rempah-rempah dalam tradisi lisan. Oke, ya. Berarti, nah saya melihatnya, satu, bisa kita evaluasi sebagai keterbatasan, keterbatasan literatur yang berhubungan dengan kisah-kisah perjalanan. Terus, yang kedua, itu berat misi, jadi, nah, kalau Mbaknya akan meneliti, terus apa, apa yang perlu Mbak kontribusikan di sini, dengan keterbatasan, kekurangan daripada literatur ini, Mbak? Ya, jadi, kembali tadi Mbak Siti nangkepnya, jadi, kan kebanyakan justru literatur perjalanan, dari orang Eropa, yang datang ke Nusantara, kemudian mereka mencatatkan, ada tradisi apa aja, cuman itu kan hanya porsi yang kecil, karena kan sebenarnya kebanyakan lebih ke, ya, sangat umum lah, sangat umum, tentang penduduknya bagaimana, agamanya bagaimana, tapi untuk ngomongin satu tradisi sendiri, misalnya, yang berhubungan dengan rempah, itu dia sangat sedikit, kecuali, rempah sebagai komoditi, sebagai perdagangan, kebanyakan perdagangan. Oke. Nah, justru, disitu saya menangkap bahwa, informasi sedikit dari dia, bahwa disitu ada, suatu tradisi, yang berhubungan dengan rempah, tapi hanya diceritakan sedikit, ya, itu mungkin saya bisa masuk disitu, memang, penelitian tradisi lisan itu, masih sedikit, dari literaturnya, yang berhubungan dengan tempat. Tradisi lisan ya, Mbak, ya. Nah, ya, pertanyaan saya adalah, nah, terus, kontribusinya Mbak nanti, membuat penelitian itu apa? Dengan, Bahwa kemudian, penelitian dari tradisi lisan, akan memberi, pendokumentasian yang lebih baik, lebih rinci, lebih mendalam, Mbak Tan. Jadi, dari tradisi yang berhubungan, dari sesuatu yang berhubungan dengan rempah ini, misalnya nih, pengobatan, pengobatan masyarakat lokal sempat memantrai, nah, diceritain kan, dengan dari si pejalan-pejalan Eropa ini, yang mereka juga bahkan menyebutnya dengan nada negatif, kadang-kadang, itu, itu yang nggak masuk akal, dan lain-lain. Nah, kemudian, saya melihatnya, dari posisi saya, sebagai, yang justru kita mau mengangkat, kekayaan, budaya masyarakat lokal, yang berhubungan dengan rempah itu, saya akan bilang bahwa, ini tidak negatif, ini positif, memang cara masyarakat setempat, mengangkat, rempah, pengobatan rempah, dengan cara di mantra-mantra, dicampur, kayak gitu, memang begitu, dan itu, ini menyembuhkan, gitu kan. Bu Siti, mungkin saya menambahkan, apa yang disampaikan Dina ya, jadi, walaupun, saya juga belum baca, begitu ya, beberapa artikel, dengan baik, yang sudah dibagi oleh teman-teman, memang referensinya banyak, tapi, contohkanlah, saya baca satu artikel, yang, apa namanya, bagaimana, si penulisnya, itu bercerita tentang, rempah di suatu tempat, khususnya kosa kata, rempah yang ada di sana. Nah, ini, ini apa ya, ini pemikiran saya, mungkin, ada benar, ada benar, atau, atau tidak, mungkin nanti bisa disesuaikan, dengan kondisi, teman-teman. Yang, yang saya bayangkan, begini Bu Siti, ini kan kami dalam rangka, mencari, sumber-sumber, yang mungkin, relevan, dengan penelitian, yang akan kami lakukan. Nah, saya tidak bisa, simpulkan, bahwa, semua, semua buku, atau artikel, yang, sudah berhasil, dikumpulkan teman-teman, karena saya belum, belum mengumpulkan, terus terang saja. Nah, dari semua, yang sudah terkumpul, seperti yang dikatakan Dina, mungkin, tidak semuanya, relevan, dengan, katakanlah, tujuan penelitian kami, atau, apa namanya, hal yang akan kami bahas, dalam penelitian itu. Nah, dari, beberapa, jenis anotasi, yang tadi, Bu Siti, sampaikan, saya kok berpikir, akhirnya, apa namanya, karena buku, yang sudah kami kumpulkan, ini, sayang, tidak di, baca, kemudian, tidak diringkas, begitu, mungkin, akan ada, jenis bibliografi, yang murni, anotasi ringkasan, saya pikir, karena, apa namanya, buku itu, tentang rempah, tapi, mungkin, tidak berhubungan, dengan, dengan apa yang akan, kami teliti, tapi, dibuang sayang, begitu, Bu Siti. Nah, untuk keperluan, yang disampaikan, Bu Mujizah tadi, jadi, mungkin, akan ada, dua hasil, satu, bibliografi, beranotasi, yang berupa, informasi saja, ya, jadi, hanya berupa, informasi, oh, ini loh, buku-buku, tentang rempah, yang pernah ditulis, siapapun, di Indonesia, atau luar negeri, ini, bentuknya, jadi, mungkin, murni ringkasan, tidak ada, evaluasi, karena, memang, kami, mungkin, tidak 100%, yakin, bahwa, semua bahan, yang kami kumpulkan itu, nanti, akan membantu kami, dalam menganalisis, atau, membantu, kami, ketika, membuat, atau, merumuskan, suatu teori, jadi, untuk, untuk saya, secara, berbadi, kok, rasanya, akhirnya, begitu ya, Pusiti, jadi, satu, memang, anotasi, ringkasan, ya, apapun, yang diceritakan, oleh penulis, dalam, sahab, atau buku itu, kami kumpulkan juga, tapi, mungkin, nanti, memang, ada beberapa, referensi, yang, yang bisa kami evaluasi, karena, memang, sudah berhubungan, dengan, apa namanya, tujuan penelitian, atau, minimal, ada, idenya, ada yang sama, dengan apa yang kami tulis, di proposal, saya pikir, jadi begitu, terima kasih, betul, ya, terima kasih, jadi, saya juga setuju, kan, sayang, kalau sudah dibaca, terus, enggak, enggak dibuatkan, bibliografi, anotasi, bibliografi beranotasinya, sayang ya, jadi, mungkin bisa, dibukukan, mungkin ya, saya pikir, saya setuju, kalau bisa dibukukan, terus, juga, bisa menjadi landasan, perancangan penelitian, bagus banget, kerja grup ini, bisa ada hasil positifnya, jadi, ada kontribusinya, bahwa, ya, kita menyumbang ilmu, untuk, siapa saja yang membutuhkan, untuk penelitian mereka, dia masih akan datang, di bidang yang sama, jadi, bagus banget, saya setuju itu, kalau bisa dipublikasikan, dibuatkannya sangat bagus, ya, baik, oke, ya, ya, seperti saya janjikan, bahwa kita mau latihan, untuk menulis, apakah ada waktu, untuk menulis sekarang, atau bagaimana, jadi, sebenarnya, slide saya, yang mau saya tunjukkan sih, tinggal sedikit, apa bisa saya lanjutkan, nanti kita, lanjut aja dulu, silakan, di sini, yang dilihat apa ya, di screen-nya, yang word book, yang dari mahasiswa, oke, saya ganti dulu, yang, saya kembali ke, ke, ya, ke topik saya, tadi, bagaimana, entry-nya sekarang, apa sudah ganti, masih, sudah ke, itu, itu BPT, oke, jadi, baik, jadi, kita sudah lihat, anotasi kombinasinya, kemudian, ya, pendahuluannya, seperti tadi, pendahuluannya, biasanya, tergantung, konten, penelitian, apa, jenis, daripada, anotasinya, pendahuluannya, bisa, macam-macam, bisa langsung, pengarang bukunya, terus, bisa langsung dengan tujuan penelitiannya, kalau literaturnya tentang laporan penelitian, kemudian, penjelasan ringkas tentang tujuan dari penelitian, kalau itu, sumbernya adalah tentang penelitian, terus, cakupan penelitian, kalau itu tentang laporan penelitian, terus, kalau tidak, maka, seperti lainnya tadi, apa, seperti yang saya tunjukkan tadi, ya, ringkasan, terus itu, kelebihan dan kekurangan daripada penelitiannya, sama evaluasi dari kita tentang hubungan atau relevansi atau manfaat atau kegunaan daripada jumlah bacaan itu dengan penelitian kita sendiri. Nah, seperti saya bilang tadi, panjang tulisan itu yang saya temukan adalah di sini berkisar antara 300 kata, kemudian, modelnya, ya, seperti ada catatan di sini, bahwa, oke, panjang tulisan juga tergantung juga model anotasi dan sumber bacaan. Kalau modelnya adalah evaluasi kritis, biasanya lebih panjang daripada deskriptif. Kalau dari buku, biasanya lebih detail daripada artikel. jika hanya ringkasan tentang sumber bacaan, biasanya tidak panjang. Akan tetapi, jika menulis analisis yang panjang, Anda perlu menulis lebih banyak juga. Jadi, kemungkinan, ya, 400, 100 atau 500, ya, mungkin masih bisa. Terus, ya, pertanyaannya seperti ini, sebenarnya sekedar membantu saja, ya, bisa ditambah lagi, atau dikurangi tergantung, apa, kebutuhannya masing-masing. Jadi, misalnya, apakah sumber bacaan Anda menulis pengantar tentang isu tertentu dengan baik? Apakah sumber bacaan Anda menjawab isu tersebut secara efektif? Apakah peneliti baru dapat memahami tulisan? Peneliti baru maksudnya. Jadi, apakah artikel itu, bagi peneliti yang baru, yang muda, itu bisa mereka pahami apa enggak? Atau terlalu ribet dipahami oleh peneliti yang baru, misalnya. Kemudian, karena ada penulisan yang misalnya, bagi saya, misalnya dulu memulai pendidikan istigai saya, di awalnya saya membaca teori-teori itu sangat sulit untuk saya, karena bahasa yang dipakai itu sangat tinggi levelnya, karena abstraknya tinggi banget, karena teori-teori itu, filosof-filosof itu menulis konsep mereka itu sangat sulit dipahami, dan tidak hanya saya sebagai peneliti baru, yang adalah latar belakangnya internasional student, mahasiswa internasional yang latar belakangnya bukan bahasa Inggris, itu sangat sulit untuk saya baca. Jadi, misalnya kita bisa mengatakan bahwa untuk peneliti muda, mungkin tulisan ini akan sulit dipahami, bila tidak didasari dengan bacaan aplikasi teori di bidang lain. Jadi, kita bisa menyarankan bahwa bagi peneliti muda, yang baru akan meneliti di bidang ini, dan menggunakan konsep ini, disarankan harus sudah membaca buku tentang pengaplikasian teori ini di bidangnya mereka. Kalau tidak, tidak akan memahami. Makanya saya mengambil dari evaluasi tersebut, saya harus membaca dulu teorinya vokal, yang sudah diaplikasikan oleh peneliti sebelumnya, supaya saya lebih gampang memahami, sebelum saya membaca langsung teori dari penulisnya sendiri. Dan itu rata-rata semua peneliti dan dosen pembimbing menyarankan hal yang sama juga. Karena mereka sendiri sebagai pembicara asli bahasa Inggris, mereka sendiri juga tidak gampang memahami tulisan para filsuf yang levelnya sangat abstrak, sangat dipahami dan dicangkul, karena kehebatan pinteran mereka. Kemudian, apa keterbatasan pada sumber bacaan Anda? Apakah muda atau sulit memahami isi tulisan? Apakah tahun penerbitan dan literatur digunakan terlalu tua? Misalkan kita mengupas isu-isu tentang kurikulum, atau online learning, belajaran online, terus kita pakai penelitian yang terbitan tahun 1980. Aduh, tidak update, tidak terkini, terlalu jadul, tidak cocok dengan zaman now. Jadi, sebaiknya, kalau ada yang memakai literatur itu yang sangat tua, bisa dikritik bahwa, sebenarnya kontennya bagus, tapi literatur yang dipakai itu terlalu tua, jadi tidak merepresentasi situasi zaman sekarang. Jadi, paling enggak mungkin kita menyarankan, ya seharusnya literaturnya mungkin lima tahun terakhir, sehingga saran atau rekomendasi penelitian lima tahun terakhir, itu bisa dilanjutkan oleh orang-orang yang membacanya saat ini, peneliti yang membacanya saat ini. Kalau sudah dibaca tahun 2008, literatur tahun 2000, misalkan, itu pun sekarang 2020 terlalu jauh, 20 tahun yang lalu, kecuali artikel itu tentang seperti rempah-rempah tadi, tahun 1930-an, 1940-an, masih maksud akal, karena memang literatur yang berubah dengan sejarah, memang tahunnya harus tahun-tahun seperti itu. Ataukah bacaan tentang teori, teori-teori kan misalnya Aristoteles, Pitagoras, itu kan tahun berapa. Jadi, kalau kita mengacu ke teori asli, memang bukunya tahun bahula seperti itu, itu memang masuk akal. Tapi kalau membaca literatur tentang hasil asli penelitian, itu disarankan lima tahun terakhir, itu yang paling bagus, karena merepresentasi keadaan terkini. Kemudian, yang berikut, ada pertanyaan yang membantu ketika menulis anotasi ini, apakah ada hal-hal khusus seperti appendix, unsur-unsur non-tekstual yang disadikan secara efektif, apa reaksi Anda secara umum terhadap bahan bacaan tersebut? Terus, jika bahan bacaan tersebut adalah situs atau sumber online, apakah itu terkini? Apakah terorganisir dengan baik? Ataukah mudah dibaca? Ataukah mudah dicari? Misalnya mereka ada di literatur, di artikel itu di jumlah bacaan tadi, di bagian daftar pustaka, mereka mungkin ada literatur yang hilang, atau sebenarnya mereka citasi di tulisannya, tetapi di literaturnya kok nggak ada, atau sebaliknya, ada literaturnya, tapi tidak ada citasi di teksnya, terus kenapa masukkan ini di sini misalnya. Terus, mungkin organisirnya, mungkin layout-nya kurang logis, katanya begini, tapi tulisannya begini, isinya begini, ataukah kurang logis susunannya. Nah, ini sering terjadi. Seperti saya menulis draft-draft saya itu, kadang tumpang tindih, ya ini harus duluan, ini harus belakangan, jadi kalau supervisi saya ngelihat, ditarik, ini harus di sini citi, ini harus di sini citi, jadi kayak gitu. Kemudian, untuk, aduh, maaf, oke, nah di sini, maaf, itu pertanyaan kritis tadi, sudah selesai, apa ini, ini sudah, ya, ya, jadi ini sebenarnya kesimpulan saya saja, setelah membaca itu, jadi ada beberapa jenis bibliografi, beranotasi, terus model referensi dipakai, disesuaikan dengan ketentuan lembaga, institusi penulis yang bersangkutan, ketentuan dan standar penulisan, disesuaikan dengan lembaga, atau institusi penulis yang bersangkutan, revolusi ditulis di atas anotasi, dan lain-lainnya, kemudian jumlah kata bervariasi dari sini, tapi ini, yang saya, contoh yang saya lihatkan tadi, yang sekitar, itu paling rendahnya 28, paling tinggi 147, tapi yang terakhir saya tulis dari siswa saya itu, itu sekitar 260, 250, tapi seperti saya bilang tadi, sekitar 300, itu umumnya, seperti yang disarankan oleh pengarah yang lain, kemudian referensi, ini mungkin semuanya sudah punya, tapi saya pakai yang, di mana ini, di referensi, oh, sebentar, sudah saya buka, tapi, itu kemana ini, tidak kelihatan di sini, kemudian, nanti kita lihat referensi AP7, kemudian, standar, tadi kita sudah sebutkan, ini saya cuma mengulangin saja, standar dari jalur rempakan, harus menulis 3 paragraf, rangkuman, terus, artikel atau buku, evaluasi teks, kelebihan dan kekurangannya, terus, penggunaan dari artikel tersebut, untuk kesedihan kerjakan, panjangnya sekitar, 400, 900 kata, bukata kurang A, spasi double, times new roman, dan saiznya 12, baik. Dari APA yang 7, saya melihat itu, malah disarankan, 11 jadinya, jadi, kalau APA 6 kan 12, ukuran fontnya, sekarang dijadikan 11, tapi tergantung ini, jalur rempahnya, seperti yang tadi, harapannya, menulis 5 sampai 10 bab, tinggal waktu 16 November, kemudian, baik. Nah, untuk, sebentar, ini masih, ini, bisa dilihat di sini, di skrinnya, APA 7, apa, bisa melihat, APA 7, edisi yang ke 7, halo, itu, itu mati list file, ini, gimana, folder, itu folder file, Mbak Siti itu, masak Allah, close, sekarang, sebentar, belum terbuka, sudah saya buka, sebentar, close, sekarang, sekarang apa, masih sama, belum, belum kebuka, menumpuk ya, ya Allah, sebentar, kalau sekarang, masih, sama, masih sama, belum, coba, coba dibuka dulu, terus, baru di share, sudah dibuka, terus, sudah dibuka, terbukanya, nah, sudah dibuka sih, sudah, belum, apa, saya tertutup dulu, ini, sudah dibuka, sudah, ada pilihan, di situ, ada, yang ke internet, yang ke dokumen, yang ke dokumennya, sebentar ya, oke, coba ya, gimana sekarang, nah, itu baru lagi loading, sudah keluar, oke, kalau hilangkan, rumahku, isinya, sudah ya, belum, sudah, sudah, oke, ya, ini yang saya dapatkan, dari internet, seperti ini, karena, sepertinya, kalau benar-benar, aslinya itu, harus bayar ya, sekitar, 40 dolar, apa gitu, tapi ini, dari versi yang dipakai, sebenarnya, ini dari Purdue University, seperti yang Mbak Imel kasih itu, yang suruh saya lihat ke sana itu, saya downloadnya seperti ini, tapi saya pikir cukup bagus, paling tidak, mereka menunjukkan, ini loh bedanya, AP 6 sama AP 7, jadi, kalau bisa, referensinya mengacu, ke sini ya, kalau misalnya ini, perbedaannya itu apa ya, kalau kita lihat di sini, APA-nya di sini, ini, baik, kalau nama, pengarang, masih sama, tahunnya masih sama, judul tulisan, untuk buku, miring, tetap sama, terus, perubesar, setelah titik 2, sama, titik, terus di sini, kok hanya, penerbitnya, jadi tidak perlu, tempat penerbitnya, tidak, tidak, dimasukkan lagi ya, jadi, ya seperti itu, jadi hanya, nama, penerbitnya saja, terus yang berikut, oke, kalau citasi, kalau si AP 6, kita sebutkan semua, sementara, di AP 7, kalau first citation, langsung et al, oke, terus, yang berikutnya, kalau AP 7, wow, kalau ini contoh citasinya, jadi, dalam, kita menyebutnya, in-text reference, jadi, agak, agak beda dikit, yang sebenarnya, ini untuk daftar referensi, di belakang, maksudnya, apa namanya, daftar referensinya, kalau untuk, untuk bibliografi, kan kita, taruhnya di atas, ini kalau pengarangnya, banyak banget, jadi, untuk, seperti di AP 6, ini, nama bel ini, dia berada di tengah, nah, kenapa dihapus, ini, saya pikir, berdasarkan alfabetnya, pageant yang di depan, kemudian, di sini, belnya, tidak dimasukkan, ini dihilangkan, eh, dulunya dihilangkan, sekarang dimasukkan, mungkin pertimbangannya, jadi, kalau dulu, hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau lebih dari 6, pengarang, berarti hanya sampai 6 saja, yang ditulis di referensi, sementara sekarang, dimasukkan semua, sampai ke, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, jadi, bisa ditulis sampai 15 pengarang, kalau, saya pernah lihat, pengarang suatu artikel, kebetulan teman saya, sekitar 40-an orang, jadi, kalau sampai 20, berarti, berhentinya sampai 14 saja, yang ditulis, terus, nyambung ke yang terakhir, jadi 15, itu kan ada titik-titik-titik tuh, itu maksudnya, ditulis titik-titik aja, atau ditulis namanya semua? Ya, good question, tanya yang bagus, kalau Asom, coba kita baca di sini ya, setesnya can now include up to 20, nah, citasinya, bisa sampai 20 sebenarnya, jadi, kalau punya 40 pengarang, berarti kita hanya bisa tulis sampai 20 ya, kalau keterangannya di sini, over 20, sekarang kita bisa masukkan sampai 20, dia nggak bilang sampai 25, apa 30, totalnya, terus, didaftarkan, didaftar referensi, hanya dicatat, di 19 pengarang pertama, seperti ini ya, maaf, ini, 19 pengarang pertama, berarti, yang ke 20 sampai ke 40 misalnya, nggak, nggak, nggak ditulis terpaksa, jadi ini ya, sampai ke 19 aja, dan at the last author, at the end, jadi, pengarangnya bisa sampai yang ke 19, kemudian, misalnya pengarang terakhir itu, urutan ke 40, ya, kita tulis, yang batas sampai ke 19, terus yang ke 40-nya, yang ditulis terakhirnya, jadi tidak ditulis semua, gitu ya, in the AP A6 edition up to 7, ya, jadi, perbandingannya adalah, kalau di AP A6, itu ditulis hanya sampai ke pengarang ke 7, sementara AP A7, hanya sampai ke 19, kemudian, dimasukkan pengarang terakhir, misalnya yang ke 30, ke 40, ke 50, itu terakhir, jadi totalnya 20, seperti itu ya, oke, yang berikut, untuk seperti ini, DOI-DOI-nya, tulisannya seperti ini, perbedaannya, jadi dulu tidak perlu pakai DOI.org, sekarang harus ada DOI.org, terus ada HTTP-nya, kemudian, lainnya seperti ini, jadi biasanya dulu dipakai retrieve ya, oh sekarang tidak boleh, tidak perlu lagi, langsung saja, kalau dulu harus, oh diambil tanggal, di download tanggal berapa, atau biasanya, ataukah diambil dari, tapi sekarang tidak perlu lagi, langsung HTTPS, kemudian ditambah BBC, oke, sebagai sumbernya, jadi BBC-nya di sini, di sini URL-nya ada BBC-nya juga, oke, terus, one space after a period, oke, jadi kalau misalnya, ada titik, berarti di, 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 di kasih satu spasi setelah titik, baru ditulis apa gitu, misalnya, angka tahun, berarti habis nama, terus titik, spasi, baru tahun, dalam kurung tahun, titik, spasi lagi, oke, jadi saya pikir untuk ini, bisa mengacu ke sini ya, apa semua sudah punya, seperti ini, belum Bu, boleh dibagi ya Bu, iya, nanti saya bagikan, jadi ini saya pikir, cukup bagus, dia ada 38 halaman, paling nggak kita dapat gratis, tapi ada model perbedaannya, jadi, sekalian lihat perbedaannya, terus tahu, macam-macam sumber bacaan, dan bisa mengacu ke sini aja, baik, untuk sisa waktu terakhir, mungkin saya tidak akan, membahas seluruhnya, karena ada 38 halaman, jadi saya pikir, bisa mengacu ke sini aja nanti, oh ya, ini yang penting juga di sini, bahwa, di APA 7 ini, tidak boleh ada comic sense ya, fun stylenya, jadi hanya Times New Roman, dulunya 12, sekarang jadi 11, eh 12 tetap masih, jadi ini yang disarankan model fundnya, ada Calibri 11, Real 11, Lucida 10, Times New Roman 12, Georgia 11, oke, jadi pilihannya lebih banyak, dibandingkan dengan APA 6, cukup bagus sih, cuma comics-nya nggak boleh, oke, oke, selebihnya, selebihnya, ini mungkin, oh ya, di dalam, di zoomnya, ya, nggak kecil, ini ada tentang, apa, citasi teksnya, tapi sebenarnya, ini kalau, udah menulis literatur, tapi kalau untuk citasi, jangan, kita diharapkan, sebenarnya tidak mengutip lagi, pengarang yang lain sih, sebenarnya, karena, ini kan cuma kita mengevaluasi, satu artikel, dan, tidak, mencampur adukan, dengan sumber-sumber lain, jadi khusus pada satu artikel, yang kita, buat anotasi itu, oke, oke, kita ada waktu sisa 20 menit ini, apa, mau dibuat latihan, atau gimana? barangkali, temen yang sudah, sudah punya ya, bisa kita lihat, misalnya contoh, Winci, udah Winci, bisa di share, boleh, boleh di share, baru baca sepenuh halaman, tinggal dah, tinggal dah, atau siapa yang udah, udah pada setor-setor, itu banyak, saya dikejar publikasi, Mbak Wati tuh, udah banyak tuh, Mbak Wati dah tuh, boleh Mbak Wati deh, contohin Mbak Wati, yang sudah ada, ya bisa kita lihat, terus kita, kalau yang sudah ada, saya jadikan cohos, jadi bisa share, siapa? saya, saya aja pakai, tadi ada pakai, apa tadi untuk, yang daftar pustakanya ya, Winci ya, oh doi ya, Winci, kalau, kalau yang kita kutip, ambil dari, online ya, ya, betul, dari online, Bu Siti, ya, saya pernah, bukan baca, pernah beberapa kali memakai, tapi kalau di jalur rumpah ini, belum pernah begitu, tapi kalau pakai Mendeley itu, sepertinya, kita kan, PDF-nya langsung ada di sana, di dalam Mendeley-nya kan, itu otomatis bisa dibuat anotasinya gitu, bisa ditambah dengan note juga, jadi, kalau misalnya, kita ambil satu paragraf, hanya diambil dua kalimat, nah, di bawahnya kita berikan catatan, itu bisa juga seperti itu, tapi itu baru saya coba, untuk jurnal, kalau buku belum pernah saya coba gitu kan, jadi ketika mau, kita mau menulis data pustakanya, tinggal di, ini aja, tinggal di bibliografikan, langsung keluar semua gitu, termasuk modanya, mau apa, atau mau terserah gitu, bebas gitu, mungkin, apakah itu saya salah juga gitu, caranya tuh gimana gitu, nggak ngerti juga kan, itu manual belajarnya gitu, nggak ada gurunya dulu, ya, maaf, kita sampai jam 5 ya, saya lupa, tapi bisa sampai jam 5, jam 4, maaf, ya, betul, betul, oke, masih sampai jam 5, nah, sekarang, bagaimana, apa kita lanjutkan dengan referensi dulu, baru, kita, yang sudah menulis, kita share, atau gimana, ataukah kita share sekarang, terus kita bahas, karena masih ada waktu, saya, Wati sama Ferdi, udah siap, itu contohnya, oke, silahkan dulu siapa, yang Ferdi atau Wati dulu, ini nggak perlu beri sholat ya, tadi, tadi udah pada break aja nih, oh, yaudah, pas jam 5, mungkin Mbak Siti mau sholat, nggak apa-apa, di sini kan maghribnya setengah 6, jadi, kalau berhentinya jam 5, nanti saya sholat jam 5, 10 masih bisa lah, nggak apa-apa, oke, ya, silahkan yang mau di share, mau share, jadi kita, aku Mbak Siti mau sholat dulu, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, masih ada waktu, nggak apa-apa, silahkan, silahkan, ini Ferdi katanya nggak bisa dikirim, gimana nih, Mbak Wati dulu deh Mbak Wati, Mbak Wati, bisa Mbak Wati nggak, saya jadikan sholat ya Mbak Wati ya, Ayo Bu, 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 nggak ada suaranya, keluar Bu, ada, ada tuh muncul tuh, oke, ada di, ada di, ada di, yang di WA, ya, sudah dimasukin di yang lingkas itu, jadi, saya kan pakai HP, jadi susah, bentar-bentar Bu, di WA ya, iya, aduh WA-nya nggak aktif lagi, misalnya, nggak bisa nge-share, ambilnya coba ya, oh, nggak bisa di-share di ini ya, di handphone nggak, bisa di-share, bisa pakai handphone, masalahnya, masalahnya, apa di-share, ibu, kirim ke, ini, bu, di chatnya, bu, ada file itu, kirim tuh filenya di situ, bisa, mau, mau di-share, di-share ke saya, terus saya, share kan, atau langsung di-share sendiri, terserah, kirim di grup aja, Bu, nanti dibuka sama Mbak Imelda, kalau di grup kan, udah ada satu contoh, mana ya, kita buka laptop, belum beres update, mau apa, atuh, benci ngambil dari ini aja, itu yang udah saya kirim di ringkasan itu, di ringkasan mana, yang di itu, yang suruh ngirim file yang udah, ke Imel Winci, oh, oh, pas itu, benar-benar, benar-benar, saya pikir ringkasan, ringkasan mana, itu bingung saya, oh, di WA kan cuma ada contoh satu, tapi itu kan, bukan file, apa namanya, Pak Ferdi mau share screen tuh, Cik, oh, benar, kalau saya mau share screennya, mungkin Pak Ferdi bisa share nanti, Mbak Siti, di-close dulu share screennya nanti, biar yang lain bisa share, stop share, oke, sudah, silahkan Pak Ferdi mungkin bisa di-share sekarang, cat di sini ya, ada pesan ya, ini ada nih, punya Bopoji, ada juga, punya Bopoji, nggak ada Bu, Pak Ferdi minta share screen juga dia, iya, iya, sip, sebentar, multiple participants, can share screen, oke, silahkan Pak Ferdi mana nih, silahkan Pak, ada di record di YouTube ya, boleh dong tau linknya nanti ya, udah, udah di pagi Bu, udah, udah saya buatkan di YouTube, oke, sip, Ferdi, mana Ferdi mana, namanya sih, nggak ada, ya, Pak Miawati juga mau share, silahkan Mbak Uni, yang duluan aja yang bisa, yuk, udah, Mas Ferdi udah, Bu Uni boleh, udah, silahkan, Oh ini, ini, siapa? Puji Retno Puji Retno Ngasal ya, jangan tertawa ya nanti ya Enggak Bu, kita sama-sama belajar Kelihatan? Ya, sudah Mungkin file-nya bisa di-share juga ke Mbak Siti kali ya Mungkin dia bisa lihat Ada yang mau komen dulu Dari kita, oke Kita lihat dari atas ya Dari Ininya Referensinya Apa sudah sesuai dengan APA 7 Spasi Rumah di Tanah Rempah Kalau pakai buku berarti Tempat terbitnya enggak perlu ya Tempat terbitnya enggak perlu Jadi Jakarta tidak perlu Langsung PT. Gramedia Pustaka Utama Mengenai Ini berapa kata ya? 624 Lebih jatuhnya Mungkin sama ini kali ya Sama catatan kali ya Karena ada catatan Ada catatan Boleh nanti saya Revisi lagi Revisi lagi ya Sebentar Saya mau lihat Ini yang di bagian sini Bu Yang ini Ini sepertinya Dalijo Terus ada aroma ini Apakah Posisinya di situ? Kalau kita melihat dari APA 7 Itu Spasinya enggak ke dalam di sini Bu Yang ini Ada Ada Tiga ketukan Dari daliji Jadi aromanya Di ke kanan Tiga ketukan Ya Bu mohon Baris keberapa ya Baris kedua Di referensi Di bibliografinya Referensinya itu Buang Jakartanya Oke Kalau gitu Buang Jakarta Nah aromanya agak ke dalam Tiga spasi Itu hanging indent Tiga spasi Gini ya Ya Tiga Sorry Betul Oke Tiga spasi Satu dua tiga Terus Anotasinya Itu Lurus dengan aroma Yang ini Ya Semuanya lurus Ya Oke 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 Sip menurut saya kalimat pertama itu kan pengulangan referensi ya kayaknya nggak perlu deh itu untuk ini Bu iya bagian yaitu kalimat pertama dan kalimat kedua menurut saya isinya sama dengan referensi jadi nggak perlu ditulis kecuali kalau mau nambahin jumlah halaman mungkin Mbak Siti mungkin jumlah halaman ini penting loh kalau menurut saya buat betul-betul kalau kita mengikuti standar umum yang tadi dibilang 300 ya maksimal ya berarti ya kita harus memotong bagian mana ini coba buku ini menawarkan kisah-kisah perjalanan seorang lujian sadalijul menjelajahi nusang larang buku pergi ke rumah di tanah rumput apa perlu diulangi judulnya atau tidak perlu nggak perlu lah kan udah ada di atas bisa dibuang Mbak jadi buku ini diterbitkan mungkin ya pertama April 2020 apa perlu mengebutkan diterbitkan pertama sama dengan PT Gramedia nya sebenarnya sudah jelas ya di referensinya jadi penerbitnya juga tidak perlu apa kita perlu menyebutkan pertama kali diterbitnya apa penting infonya kalau di referensi sudah ada referensinya sudah ada sudah ada sudah perlu berarti dibuang dengan tebalan mungkin nggak perlu ya ini kalau filenya dikirim ke Mbak Siti cepat selesai coba dikirim ke Mbak Siti aja oke boleh 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 aja ya di chat nanti saya copy sudah bu di chat ya ya di chat saya download dulu terus masukkan ke taras masukkan ke file di terus berarti saya saya keluar Ibu yang iya betul saya masuk lagi oke oke kita lihat ini sudah bu ya baik saya lagi new share oke saya buka file dulu sebentar se luka 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati dalam pengantar selamat menikmati pertanyaannya informasi selamat menikmati 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 pada pengantarnya saja, atau bab satunya saja. Mungkin sebaiknya tidak usah. Kita mungkin mengupahnya dari setiap babnya itu, apa saja yang disampaikan, atau di setiap babnya itu, apa saja kondisinya yang di setiap bab itu. Itu mungkin lebih penting. Jadi kita menyebutkan setiap babnya itu, dia mengarangnya bagaimana dia menulisnya itu, untuk setiap babnya itu seperti apa, daripada, jadi ada balans, ada keseimbangan bahwa setiap bab disebutkan, bahwa itu menunjukkan apa, atau apa yang disajikan setiap babnya itu seperti apa, atau apa isinya. Itu di paragraf kedua, Ibu. Mungkin betul sih, setelah Ibu paparkan tadi, jadi mengerti ternyata satu buku bisa menjadi satu kalimat atau dua kalimat. Ini yang sedikit susah. Malah tidak sedikit sih, susah. susah untuk satu buku dengan mereview, meringkas menjadi satu kalimat. Nah itu masih kesulitan. Belum ada bayangan sebelum mendapatkan materi dari Ibu. Ya, baik. Untuk sementara ini, kita ini dulu ya. kita gilip dulu. Ini, oke, terus, becara-becara. Becara. Coba kita biarkan dulu di situ. Di sini kelihatannya ya. Oke, baik. Ini ada penulis buku. Oke, penulis buku masyarakat berjalannya berkeliling Indonesia dari Aceh hingga Papua Barat, Malangko, Jintas, Sanjaman, Melalui Tradisi Rempah. Oke. Oke, buku ini sangat membantu pembaca untuk memahami tentang kuliner dan rempah yang dapat dilacak dari perjalanan Inggris. Oke, mulai dari provinsi pembuluh, jejak penjajah Inggris, dan kelihatan rempah yang dapat dilakukan dari buku ini. Oke, mulai dari provinsi pembuluh berarti... Oke, di sini disebutkan lagi. Oke, jadi perjalanannya mulai dijajahi dari provinsi pembuluh ya. Oke, di pembuluh menjelang berakhirnya. Di akhir abad ke-16, raja proteskan, mulai mengibarkan kekuasaannya di negeri rempah-rempah. Di Bengkulu, terus di negeri rempah-rempah. Negeri ini yang dimaksudkan apa, bu? Negara ya, maksudnya ya? Iya. Iya, betul. Jadi tidak di Bengkulu. Oke. Nah, berarti di sini saya masih menghubungkan bagaimana logikanya. Ini antara Bengkulu terus negeri rempah-rempah. Karena ini di bilang mulai dari provinsi Bengkulu. Berarti bayangannya nanti dari Bengkulu sampai ke mana? Bengkulu sampai ke... Papua. Papua. Oke. Ber Papua. Coba... Bengkulu-pengkulu dibuang aja, bu. Dibuang aja? Iya. Oke. Di sini apa? Dijadikan kelimat baru ya? Menjelang berakhirnya penjelajah protestan di akhir abad 16. Menjelang berakhirnya. Berakhirnya... Ini agak sedikit kurang srek di sini. Menjelang berakhirnya di akhir abad. Menjelang berakhirnya... Menjelang berakhirnya... Menjelang berakhirnya... Menjelang berakhirnya penjelajah protestan di akhir abad atau... Menjelang berakhirnya penjelajah protestan di akhir abad 16. Jadi ini ada yang perlu diisi. Yang mau diisi apa ini? Menjelang berakhirnya sampai... Sesuatu, terus di akhir abad ke-16, atau menjelang akhir abad ke-16? Kalau begini gimana? Menjelang akhir abad ke-16? Menjelang perakhirnya abad ke-16, kiliran para penjelajah protestan yang mengibarkan kekuasaan di negeri rempah. Sebelumnya itu ada Portugis, ada ekspedisi 15-11. Oke, baik. Coba kita lihat yang ini ya. Menjelang akhirnya abad ke-16, kiliran para penjelajah protestan mulai mengibarkan kekuasannya di negeri rempah-rempah. Atau langsung kekuasannya di Bengkulu? Itu masih masuk ke Inggris dan Belanda sih, Bu. Baru Inggris ke Bengkulu, begitu. Berarti kita biarkan aja ya, di sini, negeri rempah-rempah. Oke, terus. Pada bab pertama tentang Sumatera. Ini dijelaskan per bab ya. Oke. Oke. Gini, oke baik. Biar, gimana kalau gini, Bu Puji ya? Halo? Ya. Mungkin kita lebih agak, biar lebih spesifik. Jadi, biar lebih spesifik, kalau bisa kita fokus ke babnya aja boleh. Jadi, bisa sih buku sih, cuman tidak usah menjelaskan terlalu banyak di setiap babnya. Karena nanti kelamaan. Kalau, ya bisa juga kita fokuskan cuman babnya aja. Bisa juga buku. Cuman, kalau buku, ada sih contoh yang, apa, buku yang seperti tadi saya, tadi saya share itu, tentang yang punya contoh siswa saya itu. Jadi, dia di, saya baca aja dulu, dia ada empat halaman, ya. Ini dari buku, namanya Naratif Inquiry. Jadi, dia, jadi, sebentar. Oke, nah, jadi dari buku ini, sebenarnya yang di, yang, jadi buku ini adalah di edit sama seseorang bernama, sebentar, ya, jadi buku ini di edit oleh pengarang namanya Lambert. Di dalam bukunya Lambert ini, ada tulisan dari penulis yang namanya Davies. Tapi, dia, si siswanya, contohnya ini, apa, contohnya ini memang mengupas tentang buku yang di edit oleh si Lambert ini. Jadi, saya baca dulu kelima paragraf pertama. Jadi, bukunya Lambert ini, dia sebagai editor. Jadi, dia ke bukunya dia. Karena dia yang mengedit. Nah, di sini dimulai dengan satu paragraf sedikit. Bukunya Lambert, buku Lambert menyajikan overview atau ulasan dari, ulasan tentang lima pendekatan umum dalam penelitian kualitatif di bidang pendidikan. Masing-masing dari bab ini mengikuti format penulisan yang sama, yakni penjelasan tentang definisi daripada pendekatan dan memberikan sejarah, akar belakang sejarah tentang pendekatan tersebut. Dan menggarisbawahi prosedur metodologi penelitian, mendiskusi tentang tantangan dalam penggunaan pendekatan tersebut. Salah satunya adalah naratif inquiry. Yang merupakan salah satu pendekatan tersebut adalah namanya pendekatan naratif. Itu paragraf pertama. Itu seperti itu, bu. Jadi, secara umum saja di sini. Kemudian, paragraf kedua, Davies. Nah, Davies ini, karena ini bukunya editor, jadi karena buku ini diedit oleh seseorang, jadi paragraf pertama harus memberitahukan kita yang menulis bibliografi ini, anotasi ini, harus menyebutkan dulu bukunya si editor. Kemudian, paragraf kedua, baru menyebutkan secara khusus pengarang dari bab yang kita ingin anotasi tadi. Sehingga paragraf kedua adalah Davies mengklasifikasi perbedaan di naratif inquiry, dan sebagainya. Kemudian, khususnya tentang bagaimana prosedur dalam melakukan penelitian naratif tadi. Kemudian, caranya bagaimana. Kemudian, dalam diskusinya ada tantangan tentang penggunaan penelitian naratif ini. Dan Davies mengacu kepada kebutuhan seorang peneliti yang menggunakan penelitian naratif ini harus reflektif, tetapi juga harus reflektif mengenai latar belakang mereka sebagai peneliti itu sendiri. Yang kemudian akan membantu mereka sebagai peneliti bagaimana menceritakan kembali cerita yang disampaikan oleh peserta penelitian. Itu bab kedua. Kemudian, bab tiga, kritiknya sedikit saja. Jadi, peraturan atau prosedur pengambilan data dengan menggunakan pendekatan naratif ini bermanfaat, walaupun peneliti muda akan, walaupun tidak mudah bagi peneliti yang baru atau junior untuk memahami pendekatan yang disampaikan oleh Davies. Kemudian, pembahasan mengenai tantangan dari bentuk penelitian ini sangat umum dan tidak mengacu pada isu tentang kepemilikan. Jadi, ada isu kepemilikan cerita itu. Jadi, cerita itu menjadi milik siapa sekarang? Cerita itu miliknya si yang penutur itu atau menjadi cerita miliknya si peneliti. Kemudian, bab terakhir, babnya David ini menyediakan atau menyajikan definisi tentang pendekatan naratif yang berbeda dengan literatur yang lain, yang tidak jelas dalam hal pembahasan mengenai inti daripada pendekatan naratif ini. Sekarang, saya menjadi lebih memahami tentang model-model data penelitian dan prosedur penelitian dengan menggunakan pendekatan naratif. Dan ini akan sangat penting buat penelitian saya. Dan itu saja. Itu sekilas tentang buku yang diedit dan bagaimana menulis bibliografinya dari salah satu bab di dalam buku itu. Kita kembali ke punya buku tadi. Kita kembali ke sini. Kalau di buku ini, ada berapa bab, Bu? Ada tujuh, prolog dan epilog berarti sembilan. Sembilan ya. Oke. Baik. Begini saja, Bu. Mungkin begini saja. Saya sudah mengerti bagaimana mereview dari buku yang seperti Bu paparkan tadi. Kebetulan lebih spesifik memang berbab yang membicarakan tentang kulinernya, tentang rempah-rempahnya. Mungkin karena ini kemarin diminta cepat-cepat, maka saya membuat satu buku itu. Nah, rencana seperti di catatan di akhir ini, saya menyarankan memang harus dijabarkan atau direview perbabnya itu. Jadi nanti saya akan lakukan perbab saja. Bisa di... Halo? Sinyalnya hilang? Ada, Mbak. Ditutup di sini. Nanti pandangan, oh kalau buku seperti ini. Begitu, Bu. Baik ya? Iya, iya. Baik. Oke. Jadi, ini mungkin terlalu kebanyakan detailnya, Bu, ya. Saya lihat, ya. Iya, betul. Banyak sekali detailnya. Nanti saya akan ikuti membaca kembali contoh yang Ibu berikan tadi. Iya, iya. Oke. Iya, mungkin bagian ini oke. Saya mau memahami tenang kulitnya dan lempah. Eh, sorry. Iya. Oke, itu oke lah. Oke, ini oke lah. Terus. Oke, ini ada bab pertama. Coba. Bab pertama, terus. Berarti ada bab kedua, ya. Di bab kedua, berarti ada bab ketiga. Nah, ada bab. Lengkap sih, Bu. Sampai bab. Sampai bab. Iya. Sampai tujuh bab. Akhirnya, kelihatan Ibu terbawa ke semua babnya jadinya. Makanya pacar banget. Iya. Betul, betul. Nah, itu lebih fokus lagi ke bagian babnya saja, Bu. Nanti saya akan lakukan itu. Oke. Ya, coba diulang lagi. Ini bab kelima. Terus ada keenam. Iya, berarti semuanya. Kalau melihat contoh tadi ya, Bu, itu mereka nggak ngebahas per bab. Yang kalau saya tunjukkan yang tadi itu. Di mana? Di slide yang model-modelnya. Ya. Ini. Oke. Ini pendapat nggak boleh ya? Boleh, boleh. Silahkan. Boleh ya. Silahkan, Bu. Iya. Yang paragraf tiga ini sih, seperti saran atau evaluasi. Buku ini dapat dijadikan kajian pustaka dan rujukan untuk pembahasan bahasa dan sastra dengan topik menelitian jajar rempah dan kuliner. Oke, kita anukan dulu. Selain itu, buku ini dapat dibuatkan glossaryum rempah. Apakah ini idenya sama dengan kalimat sebelumnya, Bu, ya? Kalau untuk urujukan, ini bagus sekali kalau dibuatkan glossaryum, Bu. Jadi kayak istilah-istilah rempah gitu loh. Dan kuliner gitu. Lain sih. Oke, lain. Oke. Pembahasan bahasa dan sastra dengan topik penelitian jajar rempah dan kuliner. Kemudian, dibuatkan glossaryum rempah dan kuliner. Glossaryum rempah dan kuliner yang dapat dihapuskan dalam pembahasan penelitian bahasa dan sastra dan penelitian lainnya. Nah, bahasa dan sastra dan penelitian lainnya. Oke. Berikut ini, simpulan kegunaan buku ini dalam... Nggak perlu ya? Iya, iya. Iya, benar. Malu saya. Bukan apa, Bu. Justru kita butuh yang begini jadi belajar, kan, Bu? Berarti ini dibuang aja. Kalau melihat contoh ini, Bu, mungkin tidak dalam satu bab itu ada beberapa anotasi gitu, Bu. Yang dari punya Ibu Puji, ya? Iya, betul. Iya. Tapi akan cocok sekali itu per bab, Bu. Jadi sangat akan detail dan akan terlihat perbedaannya. Perbedaannya, benar. Ini ada pertama, kedua. Berarti ada ketiga dan keempat, ya, Bu. Oke. Dalam bagian puliner, dapat ditemukan bagaimana mengumpulkan bahan makanan seperti sagu di Papua, Maluku yang dikenal dengan kebeda. Bagaimana molanya dan bagaimana mengonsumsinya. Kedua, sejarah kedatangan Inggris, Portugitan, Belandang, Indonesia untuk perdagangan, rempah-rempah, bahkan menggali rempah di Indonesia seperti kopi di Jawa dan Teraja. Fuli. Fuli, kopi, pala, kenari, cengkeh di Manggarai Barat, Pinang, di Somba, di Cipak, di Kodong. Apa terlalu detail, ya? Iya. Nah, sekarang, apa kekurangan dari, oke, mungkin bisa ditulis jadi satu, ya, maksudnya kelebihan buku ini, dalam bidang ini, jadi bisa dirangkum jadi satu kalimat saja, mungkin. Terus, apa kekurangannya dari buku ini? Apakah sudah ada evaluasinya? Oke, belum sih kekurangannya. Banyak saya temukan. Berarti saya beri catatan untuk kekurangannya, ya. Oke, ya. Ini kalau bisa dirangkum saja, bu, kalau menurut saya, ini terlalu banyak detilnya. Iya, betul. Bisa dirangkum. Jadi, ini di sini mungkin dimasukkan, apa ya, nah, kekurangan dan juga, apa, ya, mungkin, keterbatasan. Keterbatasan atau kekurangan, boleh. Terus, bagaimana? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah ini tujuannya nanti buat dipakai penelitian atau tidak? Kalau buat penelitian, berarti bagaimana sumber bacaan ini dapat dijadikan, apa ya, Bagaimana sumber bacaan ini dapat membantu penulis dalam mengembangkan rancangan penelitiannya? Ya, mungkin seperti itu, Bu, ya. Kalau misalkan kita menjadikan ini tujuannya nanti kalau saya mau buat penelitian, berarti saya sudah ada bahan. Nah, kira-kira bahan bacaan ini nanti kontribusinya terhadap penelitian saya atau rancangan penelitian saya nanti seperti apa? Apakah saya bisa memakai aspek apa dari sini untuk penelitian saya misalnya? Jadi, kelihatan kalau artikel ini bermanfaat untuk penelitian si penulis anotasi ini. Kalau tidak, maka kita cuma menyampaikan, tapi tidak ada hubungannya dengan penelitian saya. Oke. Sangat berhubungan, Bu. Ya, nah itu yang harus disebutkan ya, berarti ya. Jadi, malah justru itu yang dipentingkan dalam anotasi bibliografi. Jadi, segala detail ini sebenarnya bisa dipadatkan sehingga fokusnya ke evaluasinya itu. Kalau enggak, kalau enggak nanti efeknya, kalau ibu nulisnya cuma seperti ini, terus nanti menulis literatur review, kelabakan. Karena nanti kelihatannya seperti ya cuma rangkuman-rangkuman, terus suara penulisnya mana? Your voice-nya mana? Ini cuma voice law, terus your voice-nya. Nanti itu yang nanti ditantang oleh supervisor, terus kritikmu apa, terus evaluasi mu apa, hubungannya dengan penelitianmu apa, gitu. Masih-masih ditanya gitu. Jadi, gitu aja saya pikir ya, Bu, ya. Untuk lain-lainnya sih, ya bisa saya pikir, ya bagus sekali, cuma bisa ditulis ulang. Boleh ditulis ulang, bisa perbabnya, kalau bisa perbabnya, itu kalau untuk lebih spesifik, ya. Lebih spesifik ke perbabnya. Karena begini, dalam real, ya, kenyataan kita mengambil studi, misalnya kita dalam real, ya. Memangnya kenyataan kita kalau belajar untuk S3, misalnya. Apakah saya perlu menghabiskan satu buku bacaan untuk bisa membuat penelitian saya? Pertanyaannya begitu. Iya. Apa perlu? Mungkin? Tidak sih, Bu. Paling nyuplik-nyuplik aja. Nah, itu, Bu, gitu. Karena saya sendiri, justru saya baca ratusan buku, tetapi bukan berarti seluruh bab, 20 bab, atau 10 bab, saya baca semua. Enggak. Saya cuma baca bagian yang berhubungan dengan penelitian saya doang. Jadi, ngapain saya harus meng-anotasi semua bab, padahal saya butuhnya cuma bab satu. Saya hanya butuhnya bab tiga. Berarti ya saya anotasinya bab tiga doang dong, karena saya butuh cuma bab tiga, misalnya. Gitu, ya, Bu. Jadi, mohon maaf. Jadi, mungkin dari satu buku ini, mungkin satu bab yang dianggap paling penting aja, Bu. Misalkan menurut Bu Puji, yang saya, mungkin Bu Puji, menurut Bu Puji, bab tiga atau jabat empat. Ini yang paling berhubungan dengan penelitian saya. Maka saya memutuskan meng-anotasi yang bab tiga aja, gitu. Jadi, lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan. Karena tidak mungkin kita dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, maksudnya, sebagai mahasiswa BPSD, tidak mungkin saya membaca suatu buku full, gitu ya, untuk kebutuhan saya untuk meneliti. Enggak mungkin deh. Mungkin satu buku saya butuh buku tentang penelitian, metodologi penelitian. Pasti macam-macam yang dibahas. Ada metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif. Terus, kuantitatif, mungkin bagian satu dalam buku itu, kuantitatif yang survei, yang apa lagi, kuasi-kuantitatif, berbagai macam kuantitatif. Bagian satu, ada lima jenis penelitian kuantitatif yang dibahas. Bagian dua dari buku itu, yang sama, itu ada lima bab yang membahas tentang kualitatif. Nah, saya kan enggak membahas, penelitian saya kan enggak berhubungan dengan semua metode ini, atau pendekatan penelitian semuanya, saya hanya minta satu, yang naratif saja. Berarti saya cukup baca yang naratif, nah saya anotasi ya naratifnya, gitu. Jadi, ini yang saya butuh buat penelitian saya, yang saya perlukan bangetnya ini. Nah, itu kita ambil, kita anotasi, terus udah masukkan di sistem referensi kita, misalnya endnote, atau mainly, atau zetero, atau ya, seperti itu. Nah, kita tinggal ngambil yang sudah kita evaluasi itu, copot, masukkan ke literatur. tinggal dihubung-hubungkan secara logikanya, nyambung, oke sip deh, sudah gitu. Itu, Bu, apa, masukan dari saya, Bu, ya. Ya, siap, Bu. Terima kasih. Sip, sip. Oke. Ya, semangat, semangat. Siap, siap. Siap, ya. Baik, ada lagi yang mau share lagi? Mungkin ada kita bisa mengambil yang lain lagi, yang bagus untuk kita bahas gitu. Jadi, dari Ibu Puji sudah bagus kita lihat bahwa, kita belajar dari Ibu Puji, bahwa kita tidak sebagai peneliti, kita tidak perlu membaca sebuah buku tuntas dari seluruh babnya. Tapi, kita memilih salah satu babnya paling cocok, relevan dengan penelitian kita. Terus, kita jangan lupa memasukkan kekurangan. Jadi, di sini banyak positifnya, tapi yang kurangnya itu belum dimasukkan. Karena, Pak, mungkin ada yang bilang, kalau tidak ada kekurangannya, saya rasa banyak pendapat pada pakar mengatakan, tidak akan mungkin sesuatu itu sempurna. Karena, malah dibilang penelitian itu, malah penelitian amburadul. Maksudnya, penelitian itu sebenarnya sifatnya itu banyak flows-nya, banyak kekurangannya. Kenapa? Karena ada yang kita rencanakan, di lapangan beda banget dengan yang kita rencanakan. Akhirnya, waduh, kemana-mana. Tapi, habis itu kita laporkan bahwa apa yang saya rencanakan itu tidak sesuai dengan yang sudah saya harapkan. Tapi, hasilnya seperti ini. Karena, ya di lapangannya memang seperti ini. Dan, kita jujur. Karena ada akademik integriti. Artinya, ada integritas dan kejujuran sebagai seorang akademik dan peneliti itu juga dianjurkan. Jadi, kita mengakui bahwa lapangan saya seperti ini. Jadi, hasilnya seperti ini. Ya udah, jujur aja seperti itu. Jadi, ada pun kalau kekurangan, pasti yang peneliti berikutnya, dia akan membaca kekurangan dari saya. Supaya dia nanti mengembangkan penelitiannya itu lebih bagus lagi dari yang sudah saya lakukan. Jadi, disitulah kontribusi para sekolar, para ilmuwan, para peneliti untuk saling bahu-membahu, mengembangkan ilmu yang semakin bagus ke depannya dari zaman ke zaman. Terus, ya. Jadi, perlu kita mencari tahu kekurangannya. Karena, se-level profesor pun, se-level filsuf pun, banyak pengeritiknya. Jadi, sudah level filsuf itu sendiri, itu juga banyak yang tidak mendukung sebenarnya. Karena, teori itu kan ada pendukung dan pembangkang. Ada yang menyetujui, ada yang tidak suka, tidak setuju. Itu selalu ada proponen dan oponen. Jadi, proponen yang setuju, yang oponen yang tidak setuju. Itu selalu ada, kan? Dalam hidup pasti ada plus, minus, black, white, pasti ada. Jadi, seorang peneliti itu dikatakan tidak sempurna. Makanya, kenapa dalam sebuah penelitian, yang juga nanti hasil penelitikan dibukukan, tapi hasil penelitian dibukukan itu berupa buku. Tetapi, sebenarnya aslinya adalah dari hasil penelitian. Karena dianggap bagus, lebih berkontribusi lebih banyak ke publik, maka dibukukan. Tapi, di sini semua penelitikan dianggap tidak sempurna. Oleh karena itu, selalu kita mengakui di bagian metodologi, keterbatasan dari penelitian ini. Nah, itu. Jadi, awalnya kita membuat tesis kita saja, kita sudah mengakui keterbatasan daripada penelitian ini. Penelitian ini hanya membatasi ini, ini, ini. Hanya menggunakan ini, ini. Hanya fokus ini, ini. Kami tidak fokus yang begini. Jadi, itu keterbatasan kami. Nah, nanti, belum lagi nanti analisisnya. Pasti ada kekurangannya. Pasti ada itu. Jadi, dari yang saya baca itu, tidak ada penelitian yang benar-benar sempurna. Itu enggak ada. Bahkan yang dianggap kasat mata itu sempurna, pun masih enggak ada yang sempurna. Kalau dilihat orang yang sangat kritis, pasti banyak kelemahannya. Kalau mau dilihat lebih dekat, itu pasti ada kelemahannya. Jadi, bagaimana kita tahu kekurangannya? Nah, itu berarti harus banyak membaca juga. Jadi, ada latar belakang pengetahuan kita tentang bidang itu yang kita bisa pakai jadi patokan untuk bisa mengatakan bahwa ini kekurangannya dari segi ini. Seperti itu ya. Jadi, memang banyak kasus yang seperti itu bahwa misalnya mahasiswa atas murid saya dan juga mahasiswa yang baru awal-awal meneliti atau memulai program studi mereka, itu masalah di alam itu ya sama. Seperti, bagaimana ya mau mengevaluasi yang kekurangannya ya? Masa saya baru mulai mengkritik kekurangan profesor yang menulis tentang ini. Padahal, kritikan kita itu juga sangat berkaitan erat dengan jumlah bacaan yang kita sudah baca. Jadi, kalau kita nggak bisa mengkritik, mungkin pengetahuan kita untuk mengeritik, maksudnya, sudah punya cukup amonisi nggak sih buat nembak? Kalau nggak cukup berarti nggak bisa nembak. Kalau cukup berarti siap nembak. Berarti ini loh targetnya ini. Berarti ini, usah tahu ini, pasti kelemahannya ini ya. Sikurangan ini, pasti. Jadi, secara simpel tadi, misalnya yang saya tunjukkan tadi, contoh artikel mengenai pernikahan campur ras itu, di mana siswanya bisa membaca bahwa dari pengetahuan dia tentang penelitian kuantitatif, itu jumlah sampel penelitiannya untuk kuantitatif seharusnya ratusan, bukan 145. Nah, dari situ dia bisa mengevaluasi, karena dia sudah punya pengetahuan bahwa studi kuantitatif itu harus ratusan sampelnya. Kalau cuma 145 itu sangat sedikit. Nah, itu dia bisa kritik di situ, karena ada latar belakang pengetahuannya di situ. Nah, untuk rempah-rempah ini, karena bukan bidang saya, jadi saya kurang tahu ya, kalau ada banyak literatur tentang rempah bagian ini, terus kalau berdasarkan pengetahuan atau bacaan sebelumnya tentang rempah, apakah kalau dilihat dengan topik ini, apakah ada kekurangannya atau tidak? Terus kita bandingkan kelebihannya ini dengan studi lain, ini outstanding-nya atau kelebihan yang sangat jelas itu kelihatan apanya. Terus kekurangannya dibandingkan dengan apa yang sudah saya baca sebelumnya itu kira-kira di bidang apa. Jadi itu sangat berhubungan dengan literatur yang kita baca sebelumnya. Oke, jadi itu yang kita belajar dari yang sini ya, dari literatur ini. Mungkin masih ada yang masih ada untuk buat kita lihat yang lainnya. Ada, Bu. Dicat, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu Puji ya. Kita belajar banyak dari punya Bu Puji. Iya, Bu. Boleh, Bu, ini nanti dikirim ke saya, file saya, file-nya lagi. Saya save dulu, supaya saya bisa kirim lagi. Saya save dulu sebelum saya ke Pak Winci ya. Dicat ada yang punya Mbak Ning, Bu. Namanya Mbak Ning. Oke, baik. Oke, saya masukkan dulu. Oke, saya masukkan dulu. Oke, dicat, saya cari kerja. Oke, mencat ada dua. Oke, Ning ya namanya ya. Oke. Terus ada orientalisme juga ini ya. Ini besar yang orientalis, Bu. Oh, oke. Ada dua orang. Yang pertama masuk siapa ya? Yang pertama Purwoning sih. Saya, Bu, saya. Baik-baik, kita lihat yang ini. Di atas, paling atas ada. Oke, orientalisme. Itu ada orientalisme. Bukan orientalis, itu yang paling atas masih ada, anotasi. Yang paling atas anotasi Tiworo ya, Mbak Uni ya? Iya, benar. Iya. Oh, iya, Mbak Uni juga ada yang atas. Oke, saya buka dulu. Terus, ini yang... Terus, tadi... Ning, Ning. Ning itu judulnya... Di dunia tadi apa ya? Yang orientasi orientalisme sama satu lagi. Kok nggak ada? Yang paling atas, Bu, yang anotasi Tiworo, yang Mbak Uniwati. Sudah saya masukkan. Sebentar. Anotasi... Bentar, saya ambil dulu yang orientalisme ya. Ini saya tutup dulu. Terus. Oke. Masukkan. Pucat. Tunggu dulu. Pecah. Anotasi... Anotasi Tiworo. Oke. Screenshot. Buka Saya coba buka yang Tiworo ya Tiworo sama yang Ning sama ya Berbeda Ibu Berarti ada tiga yang masuk Kita lihat yang ini Screen share Ya Oke Ya Oke baik Gainer Titik satisfasi Oke Ini agak kepanjang Agak terlalu dalam ya Mungkin Tiworo in the Isi scale Bulletin Oh ini bulletin ya Bulletin Oke Buat Ini Satu Dua Tiga Ini ada tiga Satu Satu Dua Tiga Satu Dua Oke Terus Untuk Literatornya Ini jurnal Oke jurnal cetak Online Online Oke Online Kita lihat yang Online Sama saja yang dispasi ini harus Terus Satu Dua Tiga Empat Empat Terus Empat Empat Tiga Ya Satu Satu Dua Tiga Empat Ya Spasi Ketika Empat Satu Dua Tiga Oke Terus Ini 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 bahasa Perancis Ya Mbak Dele Itu bahasa Inggris Tapi Ini Bahasa Inggris Dari Perancis Cuma Yang saya lihat Itu yang Bahasa Inggris Oke Memang Ini jurnal Dari Perancis Oke Kita lihat Nah Ini contoh Basis Databrace Atau Green Terus Ya Ini Sebenarnya Kalau Online Itu dia Tidak perlu Ini Mbak Yang ini Karena Online Itu Kalau Di Panduannya Halaman Slide 28 Itu Dibilang Kalau Online Itu Kita pakai HTTP Ya Di sini Harus diisi HTTPS Terus Ini Doi Terus Diisi Nomornya Di sini Diisi Nomornya Di situ Bisa Dilanjutkan Oke Terus Oke Di sini Tidak Jadi Judul Daripada Buletinnya Yang dimiringkan Terus Titik Ya Di sini Titik Di sini Titik Baru HTTPS Jadi HTTPS Hanya tetap Huruf Kecil Terus Ini Sudah Judulnya Tegak Ya Judul Tegak Oke Miringkan Cuma Judul Buletinnya Terus Titik HTP Tidak Tidak Miring Tapi Lurus Semuanya Diluruskan Ya Tinggal Diisi Angkanya Nomornya Berapa Di sini Sekarang Ini Lurus D Lurus 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 Sip Oke Artikel ini Berbicara Tentang Dua Perang Besar Perang Ambon Dan Perang Makassar Pada Abad Ke-17 Yang Dibuju Oleh Kepentingan Kekuasaan Atas Pulau Pulau Yang Memiliki Letak Strategis Dalam Jalur Perdagangan Tiworo Adalah Salah Satu Titik Tumpu Dalam Perang Rempah Yang Memainkan Fungsi Praxis Cukup Penting Dalam Dinamika Maritim Perdagangan Rempah Di Bagian Timur Nusantara Oke Letaknya Letaknya Yang Berada Pada Pusat Maritim Non Perkotaan Sangat Strategis Memainkan Peran Kebaharian Yang Oleh Pasukan POC Dan Sebetulnya Dipandang Berapa Memberi Ancangan Terhadap Pementingan Belanda Teorokun Mendapat Perhatian Serius Teorokun Teorokun Masuknya Orang-orang Teorokun Yang Ditenang Sama Atau Dalam Aliansi Yang Terjalin Sebelumnya Secara Keseluruhan Deskripsi Gainer Gainer Tentang Tegoro Dan Orang-orang Yang Dalam Maktif Ini Cukup Mampu Memetakkan Perang-perang Hukum Yang Bermanikannya Dengan Dua Ketarungan Dua Ketarungan Dua Ketarungan Dua Bagaimana Komunitas Seperti Suku Papuk Ya Suku Ya Benar Suku Papuk Atau Selamat Setelah Merajai Dunia Kebahayaan Dan Berimakna Mungkin Dalam Bukan Misalkan Sayang Sayang Gainer Tidak Cukup Membicarakan Bagaimana Bagaimana Bisa Bermat Bermat Ketarung 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 Demi Memonopoli Ketarung Bermat Bermat Ingin Dibicara 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 Sebagai Tipe Penting Di Timur Mucing Terakhir Oke Oke Bagian Sini Apakah Bisa Dipotong Jadi Dua Kalimat Bisa Bisa Nanti Diformulasikan Lagi Redaksinya Jadi Saya Buatkan Ini Mungkin Kepanjangan Apakah Di Satu Sisi Berarti Nanti Logikanya Di Sisi Lain Berarti Ya 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 Mungkin Oke Mungkin Katanya Ini Mungkin Apa Di Di Sisi Lain Benar Karena Kalau kita Menyebutkan Di Satu Sisi Itu Kan Sudah Sebelumnya Oke Oke Jadi Mungkin Ini Di Pertimbangan Lagi Bagian Ininya Terus Bahwa Rempah Dalam Dunia Pendagangan Memiliki Nilai Jual Yang Tinggi Yang Mungkin Menjawab Apa Asumsi Dasar Membuat Rempah Itu Dalam Pertimbangan Tidur Oke Fokus Memainkan Antibu Pada Peran Tioro Dalam Peran Besar Untuk Memang Kendali Tidur Oke Ya Panjang Banget Sibu Ya Ya Betul Sesuai Dengan Yang Diminta Sibu Kan Ini Kami Sudah Dikasih Itu Templatenya Panjang Karena Diminta Benar Benar Nulis Memang Agak Ngosan Bu Bicara Tentang Peran 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 Komplik Besar Yang Melibatkan Keorong Maluku Mahfasa Dan Irum Dalam Koleh Kususus Memerpresentasikan Hubungan Dengan Dalam Wilayah Itu titik-titik penting dalam penelitian penelitian rumpah untuk memberikan relevansi dalam penelitian tentang calon rumpah yang akan dilakukan konflik robotan penelitian rumpah dapat dijadikan sebagai data awal untuk membangun argumentasi tentang posisi sebagai titik penting yang memainkan peran cukup ini ada pengulangan penting di sini mungkin bisa dipertimbangkan oke oke baik ya karena memang ini permintaan dari jalur rumpahnya harus menulis antara 800-500 jadi memang seperti ini tapi secara konten saya cukup suka dalam arti bahwa ada apa ya fokusnya di situ fokus tentang ini alurnya cukup bagus itu diikuti jadi ya fokusnya pada tiworo ya kemudian ya ini fokusnya pada tiworo ya karena dia pada titik tumbuh ya yang paling penting ya yang paling penting baik oke ya nah disini kalau kalau feeling perasaan saya ini sepertinya ringkasan deskriptif ya bu ya ringkasan tapi juga ada ininya kok ada 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 evaluasinya sebenarnya jadi ya kalau dilihat dari berapa ya paragraf tiga ya paragraf pertama ringkasan paragraf kedua paragraf dua ini isinya semacam evaluasi karena memang kami itu diberikan semacam ketentuan bahwa di apa namanya menulis anotasi itu ada tiga paragraf paragraf pertama itu berbicara tentang ringkasan membicarakan ya secara ringkas apa isi artikel atau buku yang sedang yang akan di anotasi kemudian yang paragraf kedua adalah evaluasi yang mencakup kelebihan dan kekurangan dan yang ketiga itu relevansi dengan kelebihan yang akan ya nah oke ya informasi penting tentang beberapa jalur oke informasi penting oke ya terus nah disini walaupun ini ini paragraf ketiga ya ya evaluasi lebih fokus memainkan rekomendasinya pada oke ya evaluasi berbicara tentang evaluasi terus sayangnya oke evaluasi cukup mampu oke evaluasi oke ya evaluasi dari dari katanya yang dipakai kita bisa lihatnya cukup mampu sayangnya tidak cukup tidak cukup gamblang ya evaluasi yang ingin berbicara oke pengarangnya oke 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 evaluasinya bagus bagus terus yang terakhir informasi penting tentang beberapa jalur perdagangan COVID COVID ada semangat udah lewat jam lima loh oke relasi kepentingan cukup memberikan relevasi dalam penelitian tentang jalur rempah yang akan dilakukan oke jadi memberikan relevasi terhadap penelitian dalam tentang jalur rempah data awal terhukum perebutan kendali perdagangan rempah menjadikan sebagai data awal untuk pembangun informasi tentang posisi di 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 oke oke ya oke bagus ya sudah cukup bagus saya lihat ya cuma memang kalau dari segi katanya memang agak kepanjangan karena kita berpatokan pada nanti kalau dipakai buat untuk literatur review kita ini terlalu terlalu banyak karena apa namanya apa namanya ya agak karena detilnya banyak di sini dari koknya bisa senang tapi untuk jumlah katanya memang agak banyak jadi pertimbangan saya itu nanti kalau mau mengambilnya untuk tulisan literatur review kita itu nggak akan sebanyak ini terus yang kedua di sini belum membahas sebentar kekurangannya keterbatasannya nggak ada ya atau ada ya oh ya ada-ada sebenarnya di sudah sudah membangun rekomunasinya oke nah kira-kira dari segi dari segi apa teknik apa namanya untuk nanti meneliti itu dari segi rancangan penelitian itu ada nggak kira-kira ada 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 masukan dari buku itu nggak misalnya kalau untuk meneliti bagian ini jadi teknik penelitiannya data analisisnya itu ada nggak didapat dari buku ini sebenarnya karena ini kan jurnal yang berbicara tentang sejarah ya jadi kalau misalnya secara metodologi apa yang bisa di kira-kira bisa dimanfaatkan bisa dijadikan sebagai masukan dalam melakukan penelitian nanti saya rasa belum begitu ini terlihat relevansinya tetapi yang saya seperti yang saya kemukakan tadi bahwa di dalam review ini bahwa beberapa daerah yang disebutkan sebagai titik apa namanya jalur perdagangan rempah itu bisa menjadi dijadikan sebagai data awal ketika akan membuat rancangan penelitian itu untuk menguatkan bahwa memang di daerah ini pernah menjadi jalur-jalur perdagangan yang jadi untuk hubungannya ke metodologi penelitian itu baru kita bisa melihat ini bisa sebagai data awal jadi terbatasnya jadi keterbatasannya ya itu kita hanya menggunakannya sebagai data awal saja tapi apa yang kita jadi kita hubungkan dengan diri kita jadi apa yang bisa kita ambil mengenai teknik analisis data atau pengumpul kalau teknik analisis data apa ada atau tidak misalnya bagi yang ingin mencari bagaimana menganalisis data tentang topik ini itu caranya bagaimana itu bisa kita pelajari dari buku itu kalau misalnya tidak ada ya kita sebutkan saja bahwa kalau untuk peneliti yang ingin mencari tahu apa informasi tentang bagaimana kita menganalisis data atau mungkin untuk pengambilan data apa ada informasi tidak mengoleksi data seperti ini kalau yang saya pahami dari charticle ini sepertinya tidak ya kalau misalnya untuk pengambilan data tetapi dia hanya lebih informasi yang bisa dimanfaatkan dari artikel ini lebih kepada nama-nama tempat yang bisa mengeluarkan maaf bisa menguatkan bahwa memang daerah ini masuk jalur rempah jalur perdagangan rempah ketika masih sejak abad 17 itu memang sudah mempunyai fungsi penting dalam perdagangan rempah lebih ke situ oke iya oke Bu Siti saya kira mungkin bisa kita sambung lagi nanti ya kasih Bu Siti juga belum sholat terus teman-teman yang dari Indonesia Timur ini kalau mau nih teman-teman semua sampai malam Indonesia Timur juga ini sudah malam hanya perlu ada 4 2 nanti kita bisa bisa melakukan pertemuan mudah-mudahan itu apa semacam apa ya semacam konsultasi terhadap beberapa tulisan tulisan yang sudah menerapkan apa yang kami peroleh pada siang hari sampai sore ini gitu ya jadi pokoknya kami berterima kasih sekali kami mendapatkan banyak ilmu pada hari ini dan bisa mengerti kesalahan kami dimana saya juga saya sebetulnya sudah ada tulisan tapi saya malu tapi apa-apa kita belajar bersama-sama saya juga belajar teman-teman belajar ya terima kasih ya Mbak Siti atas ilmunya mudah-mudahan kemanfaat buat kita semua dan amin untuk yang sisanya yang mungkin tinggal satu atau dua saya nanti lihat di waktu saya kalau waktu saya nanti saya lihat sendiri nanti saya kirim aja ke Mbak Imel lewat Mbak Imel oke bu saya maaf maaf saya menyelah ini kan dari tadi saya off video tapi saya sebenarnya nongkrong terus dan mau kasih komen tapi di rumah ada tukang kalau saya unmute itu suara orang last pager kedengeran Bu Sastri jadi saya mute terus mohon maaf saya mungkin tambah waktu dikit aja Bu Siti ya jadi dari paparan tadi sebenarnya yang ingin saya tanyakan karena kan tadi Bu Siti menegaskan kalau anotasi bibliografi ini kenapa ringkas karena itu akan kita quote atau kutip di tulisan kita begitu ya nah sepemikiran sepemikiran saya lah ya ini ya mungkin buku-buku atau bab-bab yang dikumpulkan oleh teman-teman mungkin tidak semuanya sangat-sangat relevan dengan penelitian yang akan kami kerjakan begitu Bu Siti nah ini seperti komen saya di awal tadi karena ini untuk dibuang sayang mungkin nanti bentuknya ada yang cuma anotasi ringkasan Bu Siti kemudian yang berbentuk nanti yang kombinasi atau ada evaluasinya istilahnya evaluatif atau kritis tadi itu mungkin yang bisa akan kami kutip dalam tulisan yang sesuai dengan proposal penelitian saat ini nah itu yang pertama jika itu tidak apa-apa mungkin kami lanjutkan karena yang saya baca misalnya mungkin itu ada hubungannya karena ada kosa kata dan sebagainya yang mungkin bisa diambil caranya untuk bisa ditiru ketika penelitian tapi yang lain saya tidak tahu apakah betul relevan dengan yang dikerjakan atau enggak itu yang pertama terus yang kedua Bu Sastri dan teman-teman setelah melihat bagaimana Bu Siti mereview setiap tulisan yang masuk kok saya pikir kita perlu reviewer ya Bu Sastri jadi artinya reviewer yang memang dengan senang hati dengan waktu yang cukup untuk melihat setiap anotasi yang kita produksi begitu kalau tidak nanti takutnya kita sudah bekerja setengah mati begitu menyisihkan waktu nanti hasilnya tidak maksimal tapi ini saya kembalikan ke Bu Sastri sebagai penyandang dana penyandang dana aduh penyandang dana kita sama-sama ini saya tadi kepikir begitu juga nanti bisa nanti kita bicarakan dulu bersama tapi memang kita betul kita memerlukan seorang reviewer yang bisa membaca atau katakanlah mereview tulisan-tulisan atau artikel yang akan kita berikan nanti sebelum kita serahkan kepada dijenbud begitu ya Mbak Ania tapi baiklah nanti kami bicarakan dulu ya Mbak Ania nanti apa kita sampaikan nanti di grup oke sip sip terima kasih banyak terima kasih kami yang terima kasih banyak ilmu hari ini kita bisa foto bersama dibuka video-nya dibuka dong Uni puji Mbak Wati ada nyari jilbab dulu nah masuk sini jadi nanti aja ayolah ada berapa orang tinggal segini tinggal 12 orang bisa masuk ambil gambar Sampai ngambil foto nih saya ya sama-sama halo oke 1 2 3 oke sudah pacang bunci terima kasih banyak terima kasih Siti terima kasih banyak semoga menulis kembali dan membaca paling akhir ya jadwal mengumpul semoga suka semuanya saya bantu tadi itu baru ngumpul tadi loh tapi terima kasih sudah di revisi yang mana ibu siapa tadi yang cantik sekali ibu yang satulah yang terakhir Bu Uni ya oh iya oke ini oke terima kasih ibu ya sudah diberi masukan terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih saya terakhir ya Bu Siti ya ya Mbak Renong Mbak Eni Mbak Imel ya mbak Imel Winci Liv ya pamit ya Winci makasih ya mbak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tia tia tia